Aku akan memukulmu. Tangan kanan Ling Han mengayunkan pedangnya, tetapi tangan kirinya sering berganti gerakan. Kadang-kadang itu akan menjadi serangan telapak tangan, kadang-kadang dia akan mengepalkan tangannya, dan kadang-kadang dia akan mengirimkan tombak petir dengan gelombang. Perubahan hanyalah masalah pemikiran baginya. Dia sudah berjalan di jalannya sendiri. Kultifasinya tidak lagi dibatasi oleh bentuk, tetapi akan berubah sesuai keinginannya. Namun Zhang Tianyan merasa tidak enak. Serangan Ling Han tampak benar-benar kacau dan tidak teratur, namun sangat kuat. Sepertinya Zhang Tianyan lebih unggul dalam kekuasaan, tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, dia jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dia mengerti. Namun, bagaimanapun juga, dia masih seorang raja surgawi surga ke-8. Melihat bagaimana wajah tenang Ling Han diselimutiki yang berharga, seolah-olah dewa akan keluar darinya, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, kamu telah keluar dari jalanmu sendiri. Dia tahu betul bahwa jika seseorang ingin menjadi yang mulia surgawi, langkah yang paling dasar, dan juga yang paling penting, adalah menempuh jalannya sendiri. Setiap yang mulia surgawi adalah unik dan istimewa. Bahkan jika Lin Luo memiliki tiga murid yang mulia surgawi, mereka semua telah mengambil langkah terakhir itu sendiri. Tuhan mereka hanya membantu membimbing mereka, tetapi tidak dapat membuat keturunan mereka mengikuti jejak mereka setiap saat. Saat ini, Zhang Tianyan sangat cemburu. Meskipun berjalan di jalurnya sendiri tidak berarti bahwa seseorang pasti akan menjadi yang mulia surgawi. Jika langkah yang paling penting telah diambil, penghalang terbesar untuk menerobos ke tingkat yang mulia surgawi sudah disingkirkan. Orang seperti ini benar-benar datang ke makam raja surgawi. Kamu mengejar kematianmu sendiri, Zhang Tianyan menyatakan dengan dingin. Kecemburuannya tersulut, membuatnya ingin segera membunuh Ling Han. Kamu datang ke sini hanyalah tindakan bunuh diri, dan kamu bahkan melukai istriku. Bahkan mencabik-cabikmu tidak cukup untuk melampiaskan amarahku. Ling Han berteriak keras. Dia menghunus pedangnya, cahaya tak terbatas menerangi sekeliling. Dia tidak menahan apapun lagi, melepaskan kecakapan bertarungnya hingga batas maksimum. Zhang Tianyan tidak percaya bahwa Ling Han dapat mempertahankan kecakapan pertempurannya pada ketinggian ini terus-menerus, atau itu terlalu tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia bahkan tidak mundur setengah langkah, setiap gerakannya merupakan bentrokan yang kuat dengan Ling Han. Dia ingin meledakkan Ling Han dari keadaan ini secepat mungkin. Saat itu, dia akan mendapatkan kepala Ling Han, dan kemudian menangkap permaisuri. Imbalannya akan mencengangkan. Peluang besar secara alami datang dengan bahaya besar. Sekarang, peluang terbesar diletakkan tepat di depan Zhang Tianyan, jadi bukankah sangat normal jika ada bahaya juga. Weng, dia menggunakan kartu trufnya. Serangan rohani. Ini terlalu tercelah. Bahkan jika Ling Han sudah lama mempersiapkan diri, itu tidak berguna. Dia merasakan sakit di kepalanya, dan dia sudah terkena serangan spiritual. Aku harus mengakui bahwa kamu memang sangat kuat, dan juga sangat aneh, tapi kamu terlalu naif. Fakta bahwa tingkat kultivasi Anda terlalu rendah adalah kelemahan yang tidak dapat Anda ubah. Zhang Tianyan mengambil kesempatan untuk mengisi daya. Dengan betapa banyaknya pengalaman bertarungnya, dia akan menyerang dengan gila-gilaan begitu dia mendapat kesempatan sekecil apapun, dan membunuh lawannya dalam satu pukulan. Ling Han menyeringai, dan tiba-tiba mengiris dengan pedangnya. Apa? Zhang Tianyan memucat karena sangat terkejut. Saat dia memikirkannya, bahkan jika roh Ling Han tidak terluka saat terkena serangan spiritualnya, Ling Han setidaknya akan membeku sekitar setengah waktu. Ini adalah waktu yang cukup bagi Zhang Tianyan untuk memusnahkan lawannya. Pemogokan ini jauh di luar harapannya. Dia ingin menghindari serangan ini buru-buru dengan ketukan kakinya, tapi sudah terlambat. Uh, darah menyembur keluar. Zhang Tianyan dengan cepat mundur 300 meter. Dia melihat ke tempat kosong di mana lengan kirinya seharusnya berada. Itu telah dipotong dari bahu ke bawah, dan ada darah yang keluar. Bagus, bagus, bagus. Dia memaksa keluar melalui gigi terkatup. Dia tidak mengira bahwa dia, sang pemburu, akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap mangsanya, dan tertipu oleh pengalamannya sendiri. Aku bilang aku akan membunuhmu. Ling Han melompat keluar, memberikan serangan lain dengan pedangnya. Dia memang masih terpengaruh oleh serangan spiritual, tapi itu hanya bisa membuatnya sedikit tersengat sekarang. Itu seperti bagaimana tubuh fisiknya akan sakit setelah dipotong, tetapi dia benar-benar mampu menahan rasa sakit ini dengan tekat yang kuat. Zhang Tianyan melepaskan serangan spiritual lainnya, sementara tangannya mengepal, dan memberikan pukulan yang tak terhitung jumlahnya juga. Ling Han merasakan badai mengamuk di benaknya. Sangat menyakitkan untuk mempertahankan serangan spiritual, tetapi semakin banyak yang terjadi, semakin liar semangat juangnya. Dia menebas Zhang Tianyan dengan liar saat dia mengejar yang terakhir, bertekad untuk membunuh lawannya. Namun Zhang Tianyan tidak memiliki semangat juang yang kuat. Sementara dia bisa menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada Ling Han dengan serangan spiritual, Ling Han juga mendekatinya. Bahkan jika pedang iblis ilahi tidak menyerang Zhang Tianyan secara langsung, pedang ki yang tajam masih cukup untuk menyebabkan masalah besar baginya. Lebih penting lagi, lengan kiri Zhang Tianyan telah langsung dipotong oleh pedang iblis ilahi. Aura pembunuh yang tak berujung juga melonjak ke dalam tubuhnya melalui cedera ini, dan sekarang mendatangkan malapetaka dengan pengabayan liar. Bagaimana kekuatan alat surgawi bisa diremehkan, apalagi ketika pedang iblis ilahi jauh melampaui kekuatan alat surgawi biasa. Memang benar bahwa Zhang Tianyan adalah Raja Surgawi Langit Kedelapan, tetapi masih mustahil baginya untuk menahan kekuatan destruktif dari pedang iblis ilahi. Jika Zhang Tianyan punya waktu untuk duduk dan pulih dari luka-lukanya, dia masih bisa mengeluarkan aura pembunuh pedang iblis ilahi dari tubuhnya sedikit demi sedikit, tetapi dengan Ling Han menahannya sekarang, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Waktu ini menggunakan lukanya sendiri untuk menukar luka pada lawannya. Ling Han mempertaruhkan pikirannya, membiarkannya diserang terus-menerus. Darah sudah mengalir keluar dari semua celahnya, tetapi serangannya sendiri tidak berhenti. Semangat juangnya menguasai langit, dan juga menyebabkan masalah besar bagi Zhang Tianyan. Pedangki menari dengan liar, menyebabkan Zhang Tianyan juga terluka parah. Cedera mereka berbeda, tetapi tingkat keparahannya kurang lebih sama. Itu harus bergantung pada siapa yang akan menjadi yang pertama jatuh. Zhang Tianyan segera mengungkapkan niatnya untuk mundur. Dia takut bahkan jika dia membunuh Ling Han, lukanya sendiri akan terlalu berat, dan dia akan mati tepat di samping Ling Han. Zhang Tianyan serakah, tetapi sebagai seseorang yang telah mencapai ketinggian surga kedelapan, dia secara alami dapat mengendalikan keserakahannya sendiri. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan melarikan diri. Sama sekali tidak mungkin dia sendirian bisa menjatuhkan Ling Han, apalagi ketika kecakapan pertempuran permaisuri tidak bisa diremehkan juga. Zhang Tianyan akan pergi, dan mencari seseorang untuk membantunya. Kemudian, dia akan kembali untuk menekan kedua orang ini. Bagaimanapun, ada dua alat surgawi, yang cukup untuk dibagikan. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Bagaimana mungkin Ling Han membiarkan Zhang Tianyan melarikan diri? Peraturan ruang dilepaskan, dan ruang langsung terwujud menjadi lapisan-lapisan, seolah-olah itu adalah rawa. Jika saya ingin pergi, bagaimana Anda akan menghentikan saya? Zhang Tianyan tertawa terbahak-bahak. Jika Raja Surgawi Surga ke-8 bertekad untuk melarikan diri, akan sangat sulit bahkan bagi Raja Surgawi Surga ke-9 untuk menghentikannya, apalagi ketika itu hanya Raja Surgawi Surga ke-5 yang mengejarnya. Tidak hanya aku akan menghentikanmu, aku akan membunuhmu. Ling Han menggunakan peraturan ruang pada dirinya sendiri, melintasi lapisan ruang, dan berangkat mengejar Zhang Tianyan. Zhang Tianyan menggunakan regulasi untuk meningkatkan dirinya. Dia berdiri di ketinggian surga ke-8. Hanya dalam hal peraturan, dia secara alami akan membuat Ling Han kewalahan. Peng, peng, peng. Zhang Tianyan dengan agresif menerobos penghalang spasial, kecepatannya praktis tidak terpengaruh. Tapi praktis tidak berarti sepenuhnya. Kecepatan Ling Han sudah mencengangkan sejak awal. Begitu Zhang Tianyan hanya sedikit tertunda, Ling Han segera menyusulnya, dan menyapu dengan Divine Demon Swat yang tidak bisa dihancurkan. Sial, Zhang Tianyan tidak punya pilihan. Dia hanya bisa berbalik, dan terus bertukar pukulan dengan Ling Han. Itu masih menukar cedera dengan cedera. Cedera mereka berdua juga menjadi semakin serius. Satu terluka dari dalam ke luar, dan yang lainnya terluka dari luar ke dalam. Sekarang hal-hal telah mencapai titik ini, itu sebenarnya adalah kontes kemauan sekarang. Siapapun yang memiliki kemauan yang lebih kuat akan menjadi yang terakhir berdiri. Peng, sebuah pukulan mendarat di Ling Han, dan Zhang Tianyan juga diledakkan oleh petir air dan kayu. Keduanya memuntahkan darah tanpa henti. Namun, di detik berikutnya, keduanya memulai pertukaran pukulan baru. Peng, 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 keduanya berdarah tanpa henti, luka mereka menjadi lebih berat secara bertahap. Zhang Tianyan menemukan bahwa semangat juangnya menjadi semakin lemah, tetapi di sisi lain, kekuatan pertempuran Ling Han tidak melemah sedikit pun, bahkan meningkat. Ini menyebabkan kejutan besar bagi Zhang Tianyan. Pria seperti ini yang akan menjadi lebih kuat saat lukanya menjadi lebih berat benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi, terutama dalam situasi ketika mereka sama-sama cocok. Semakin banyak Anda bertarung, semakin lemah Anda, tetapi lawan Anda akan menjadi lebih kuat saat pertempuran berlangsung. Itu seperti curang. Bagaimana Anda bisa terus berjuang? Aku bilang aku akan membunuhmu. Semangat juang Ling Han melonjak langsung ke awan. Niat bela dirinya melonjak, dan tidak bisa dihentikan. Setelah bertarung sengit selama tiga hari, Zhang Tianyan meninggal. Dia telah meninggal dengan kematian yang sangat tidak berarti. Bahkan jika dia telah bertemu dengan Raja Surgawi Langit Kedelapan yang terkuat dan telah dikalahkan, dia akan dapat pergi dengan tenang. Namun, berhadapan dengan Ling Han, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia terpaksa menukar cedera dengan cedera, sampai-sampai dia meninggal. Pak, Ling Han juga jatuh ke tanah. Luka-lukanya dalam pertempuran ini juga sangat berat. Sebelumnya, dia telah bertarung dengan satu nafas, dan sekarang Zhang Tianyan sudah mati, dia juga tidak bisa menahan diri lagi. Permaisuri buru-buru mengantarkan Ling Han ke kediaman tamu surgawi. Itu ditambah dengan teknik penipuan surga, dan bahkan jika itu adalah Raja Surgawi ke sembilan surga yang dengan hati-hati mencarinya, dia belum tentu menemukan keberadaannya. Lebih jauh lagi, bahkan jika ditemukan, itu ditempa dari Divine Metal. Membobol kediaman tamu surgawi bukanlah tugas yang mudah. Ling Han pulih dari lukanya dengan tenang. Dia memiliki firasat bahwa dia mendapat banyak keuntungan dari pertempuran besar ini. Setelah luka-lukanya pulih, apakah itu kekuatan pertempuran atau tingkat kultivasi, keduanya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu hari demi hari, dan Raja Surgawi surga ke-8 yang baru tiba. Mereka menemukan tanda-tanda pertempuran yang tertinggal, tetapi mereka tidak menemukan keberadaan kediaman tamu surgawi. Mereka datang dan pergi segera setelah itu. Tiga tahun kemudian, Ling Han akhirnya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Tidak buruk, saya hampir mencapai tahap akhir dari surga ke-5. Pertarungan semacam ini yang memaksa keluar potensi saya sepenuhnya memang merupakan metode tercepat untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya, Gumam Ling Han. Istri, ayo pergi. Kita harus pergi dan mengambil kekuatan mistik ketiga, kata Ling Han kepada Permaisuri. Permaisuri mengangguk. Keduanya melangkah keluar dari kediaman tamu surgawi. Adapun Bewi Ching Maidenrow, dia terus tinggal di dalam. Tidak ada cara baginya untuk masuk ke dalam lahar. Tong, pasangan itu melompat ke lahar. Mereka berdua menyebarkan lapisan pelindung sumber daya. Jika itu adalah waktu yang sangat singkat, perisai kekuatan sumber masih bisa bertahan. Mereka tiba di tempat garis lei bertemu, dan mempelajarinya dengan cermat. Pertahanan Permaisuri lebih rendah dari pertahanan Ling Han, dan dia harus keluar dari lava sesekali. Hanya ketika dia pulih ke kondisi prima dia akan masuk sekali lagi. Ling Han juga berbagi keuntungannya dengan Permaisuri. Dengan cara ini, setelah sekitar tiga tahun, mereka akhirnya memastikan semua detail garis lei, dan menemukan mata formasi yang tersembunyi di dalamnya. Turun, mereka menyelam lebih jauh, tetapi kali ini mereka tidak punya rencana untuk segera pergi. Mereka duduk di tempat mata formasi berada, dan mulai mengarahkan kekuatan seluruh gunung berapi sehingga akan melonjak ke dalam tubuh mereka. Ledakan, api dan kilat menyatu, melonjak dengan liar ke arah mereka. Namun, kali ini, kekuatan ini tidak melukai mereka. Sebaliknya, itu beredar di dalam tubuh mereka, berubah menjadi kekuatan mereka sendiri. Petir berangin api merah. Mereka telah memperoleh teknik rahasia ketiga. Segel dao besar yang sangat terang melintas di benak mereka. Ledakan, seluruh gunung berapi meletus. Lava menyembur keluar, dan petir merah menyilaukan mata. Beberapa lewat, dan menemukan fenomena yang tidak biasa. Namun, mereka berpikir bahwa ini adalah peristiwa alam. Tidak peduli seberapa keras mereka berpikir, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada dua orang yang bersembunyi di sini. Hampir tiga ribu tahun berlalu seperti itu. Lava gunung berapi tidak lagi mengalir. Petir juga telah berhenti karena kekuatan regulasi di dalamnya telah habis. Lava merah telah menggumpal dan mengeras, menjadi batu merah, tetapi masih mengeluarkan uap. Peng, batu-batu itu pecah, dan dua sosok manusia keluar dari mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Itu adalah Ling Han dan Permaisuri. Hahaha. Ling Han berbalik dan menjatuhkan diri ke tanah. Dia mengulurkan tangan kanannya. Ledakan, lampu hijau, merah, dan hitam menyala bersamaan sebelum melebur. Kemudian, seberkas petir terjalin, berubah menjadi pedang kecil, lalu berbentuk pedang, tombak, dan sebagainya. Perubahan terjadi seperti yang dia kehendaki. Ling Han tidak hanya menangkap Crimson Flame Windy Lightning, dia juga menggabungkan tiga teknik rahasia bersama-sama, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat sekarang. Sebelum aku mendapatkan semua petir dari lima elemen, ini akan disebut, teknik tiga petir. Aku sudah maju ke tahap tengah surga kelima. Permaisuri tersenyum. Bagi raja surgawi seperti mereka, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada peningkatan tingkat kultifasi mereka. Ling Han mengangguk. Saya juga hanya selangkah lagi dari tahap puncak. Dia sangat gembira juga. Begitu dia maju ke surga ke-6, dia akan bisa menandingi raja surgawi surga ke-9. Pertempuran terakhir melawan Zhang Tianyan sudah sangat sulit, dan pria ini hanya memiliki bakat tingkat kaisar. Jika itu adalah raja tingkat, bahkan jika aku mendapat bantuan pedang iblis ilahi, aku mungkin masih tidak bisa membunuhnya. Sebelumnya, saya terlalu puas diri. Namun, bahkan jika aku bertemu dengan raja surgawi surga ke-8 tahap puncak sekarang, tidak ada yang perlu aku takuti. Aku masih kekurangan dua jenis teknik rahasia. Baik Ling Han dan Permaisuri dipenuhi dengan antisipasi. Setelah menggabungkan tiga teknik rahasia, mereka bahkan lebih menyadari seberapa kuat teknik penghormatan surgawi ini, dan bahkan ingin lebih memahami dua teknik rahasia yang tersisa untuk membentuk teknik penghormatan surgawi yang paling lengkap dan sempurna. Keduanya maju bergandengan tangan. Meskipun ada bahaya besar di dalam makam kuno ini, mereka sudah tidak takut. Kehebatan pertempuran mereka hampir mencapai surga ke-9, jadi mereka memang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di depan sebuah danau kecil. Dari jauh, bahkan sebelum mereka mendekat, mereka sudah bisa mencium aroma yang menyegarkan. Obat surgawi. Mereka berdua bertukar pandang, dan berseru pada saat bersamaan. Namun, bukan hanya mereka yang menemukan bahwa ada obat surgawi di sini. Danau itu dikelilingi oleh orang-orang yang merupakan Raja Surgawi Surga ke-6 setidaknya saat mereka bersinar dengan garis-garis cahaya aneh di sekitar mereka. Ayo, ayo pergi dan lihat. Mereka melangkah maju. Hanya Raja Surgawi Surga ke-5 yang benar-benar berani datang ke sini. Seorang Raja Surgawi menemukan mereka berdua, dan tanpa sadar menyeringai dingin, terlihat sangat menghina. Namun, tatapan yang diarahkan pada permaisuri dipenuhi dengan sedikit panas. Jangan remehkan mereka. Tidak mungkin bagi Raja Surgawi langit ke-5 biasa untuk datang ke sini. Kecakapan pertempuran mereka setidaknya harus mencapai surga ke-6. Seseorang di sampingnya berkomentar. Dengan kata lain, Bintang Raja Orang dari sebelumnya segera menjadi serius. Sayangnya hanya ada sedikit tingkatan Raja, dan Bintang Raja bahkan lebih langka. Bahkan di Flaming Frost Realm yang telah mengumpulkan keajaiban dari dimensi yang tak terhitung jumlahnya, pasti masih ada sejumlah Bintang Raja. Keajaiban semacam ini akan memenuhi syarat untuk menjadi yang mulia Surgawi. Jadi, kecuali mereka telah melakukan tindakan yang jahat di luar penebusan, tidak mungkin mereka akan dipenjara di makam Raja Surgawi. Jumlah mereka benar-benar bisa dihitung dengan jari dua tangan. Jika seseorang bukan naga ganas, lebih baik jangan menyeberangi sungai satu. Kami sebaiknya tidak menonjol, kata semua orang. Tidak ada yang mau menjadi yang pertama menjadi idiot untuk menantang Ling Han dan Permaisuri. Bagaimana jika kekuatan mereka sangat kuat? Ling Han dan Permaisuri melonjak, berdiri di udara. Dengan cara ini, penglihatan mereka tidak akan terhalang. Mereka dapat dengan jelas melihat ada rumput bebek hijau yang tumbuh di tengah danau. Daunnya sebesar baskom, dan telah menghasilkan buah emas pucat saat ini. Aroma buah tercium, menyebar hingga 500 km terdekat. Ini adalah buah riak mengalir hitam kehijauan. Ling Han tampak tercengang. Dilihat dari tampilan buahnya, sudah hampir matang. Itu mungkin bisa terjadi kapan saja dalam beberapa tahun ke depan. Permaisuri memandang ke arahnya, dan dia mengangguk. Ini adalah pengobatan surgawi dengan tingkat tertinggi. Anda dan saya dapat membaginya di antara kami, dan itu akan cukup untuk mendorong kami berdua ke surga ke-6. Maka kita harus memetiknya, kata Permaisuri. Seorang raja surgawi berpakaian hijau tidak bisa tidak berkata, Haha, saya katakan, kalian berdua benar-benar berbicara dengan kata-kata yang begitu besar. Dia tampak seperti seorang lelaki tua berusia 60-an, kulitnya berkerut. Dia sama sekali tidak terlihat seperti raja surgawi surga ke-6. Apakah kalian berdua tahu berapa banyak elit yang memperebutkan buah surgawi ini? Tuan Fu Ziming, Tuan Zuo Yuan, Tuan Hei, dan Yi, Ling Han terkejut. Hei aku, bukankah itu Gu Hei? Mereka ada di sini, haha. Ini benar-benar bepergian jauh untuk mencarimu, hanya untuk menemukanmu dengan mudah. Di mana Hei, Ling Han bertanya. Tentu saja, dia hanya akan muncul setelah buah surgawi matang. Pada saat itu, semua penguasa akan memulai pertempuran yang terkuat, dan hanya pemenang yang akan mendapatkan buah surgawi. Jawab Raja Surgawi berbaju hijau itu. Adapun kita, kami hanya dapat menyerap sebagian dari aroma buah surgawi pada saat itu, dan siapa tahu, mungkin ada kemungkinan itu akan melonggarkan penghalang ke tingkat kultifasi kami. Adapun delusi lainnya, bahkan tidak perlu memikirkannya. Ling Han tidak mengatakan apa-apa lagi. Gu Hei tidak akan muncul untuk saat ini, jadi Ling Han harus menunggu. Setelah buah surgawi matang, Gu Hei pasti akan muncul, dan tidak apa-apa membunuhnya saat itu. Ling Han dan Permaisuri duduk di tepi danau, menyerap aroma buah. Ada sepotong energi dari langit dan bumi yang terkandung di dalamnya. Itu sangat bermanfaat bahkan untuk Raja Surgawi. Tidak heran jika banyak orang masih duduk di sekitar sini bahkan ketika mereka mengetahui sepenuhnya bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk memperebutkan buah surgawi. Mayoritas Raja Surgawi dipengaruhi oleh Ki Hitam, semuanya memiliki temperamen panas, dan akan memperebutkan masalah sekecil apapun. Pertempuran terjadi hampir setiap hari. Beberapa pertempuran hanya akan menyebabkan luka parah, sementara beberapa hanya akan berakhir ketika satu pihak mati total. Orang-orang terkuat di sini adalah 23 Raja Surgawi-Surga ke-7 tahap puncak. Mereka semua memiliki bakat tingkat Raja, dan memiliki kekuatan pertempuran yang mendekati tingkat Raja Surgawi-Surga ke-8. Karena itu, mereka selalu mendominasi, dan tidak menahan diri dalam tindakan mereka. Saat ini, Ling Han hanya memikirkan dua hal. Yang pertama adalah menunggu kemunculan Gu Hei, dan yang kedua adalah memetik buah surgawi. Dia tidak peduli tentang semua yang lain. Oleh karena itu, dia tidak menimbulkan masalah, dan hanya menunggu dengan sabar di samping Permaisuri. Namun, meskipun mereka tidak akan menimbulkan masalah, itu tidak berarti bahwa orang lain juga tidak akan meremehkan mereka, terutama ketika mereka berdua hanya Raja Surgawi-Surga ke-5, dan Permaisuri sangat cantik. Ini praktis adalah harta yang benar-benar tidak dijaga. Itu terlalu menggoda orang lain. Setelah Ling Han menunjukkan kekuatannya dan membunuh sembilan Raja Surgawi-Surga ke-6 berturut-turut, akhirnya tidak ada yang berani meremehkan mereka lagi. Bocah ini sepertinya sangat luar biasa. Penampilan Ling Han juga menarik perhatian tingkat Raja Langit ke-7 tahap puncak saat mereka semua mengalihkan pandangan padanya. Tujuh kecil, ayo, minta Bocah itu datang untuk menyambutku. Tingkat Raja Langit ke-7 tahap puncak diumumkan. Dipahami, Ling Han duduk dengan kepala sedikit terangkat, memandang ke arah Raja Surgawi yang mendekati mereka. Setelah dia menetapkan otoritasnya, tidak ada yang berani mendekatinya dalam jarak 30 meter darinya sekarang, namun Raja Surgawi ini dengan berani berjalan menuju pasangan itu. Apakah dia meminta pemukulan? Tuan, tuanku memanggilmu, kata Raja Surgawi ini. Dia adalah Raja Surgawi-surga ke-6. Ling Han acuh tak acuh, dan malah bertanya, siapa tuanmu? Pei Seng Hai, Tuan Pei. Bahwa Raja Surgawi-surga ke-6 menyatakan dengan bangga. Pei Seng Hai adalah tingkat monarki yang kekuatan pertempurannya mendekati tingkat Raja Surgawi-surga ke-8. Bahkan di tempat ini, dia bisa berada di antara para elit. Ling Han menggelengkan kepalanya, aku tidak kenal orang acak ini. Kamu, Raja Surgawi-surga ke-6 itu langsung marah. Ling Han benar-benar berani mengatakan bahwa Pei Seng Hai hanyalah orang sembarangan. Raja Surgawi langit ke-6 dengan paksa menekan amarahnya, dan berkata, jika Tuan Pei hanyalah orang sembarangan, lalu kamu ini apa? Mata Ling Han bersinar dengan dingin. Dia hanya duduk di sini masalah apa yang telah dia timbulkan. Namun tidak hanya pihak lain datang tanpa diundang, dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Sejak saat dia membuka mulutnya, itu adalah permintaan agar Ling Han pergi untuk menyapa seseorang. Apa haknya untuk mengharapkan sambutan yang menyenangkan dari Ling Han? Kamu mencari kematian. Ling Han berkata dengan dingin. Mengangkat tangannya, dia menekan lawan. Kamu berani, bahwa Raja Surgawi surga ke-6 memanggil dengan kasar, namun bahkan tidak berani membalas. Dia buru-buru berlari dan melarikan diri. Dia telah melihat Ling Han bertarung sebelumnya. Kekuatan pertempuran Ling Han terlalu menakutkan bagaimana mungkin dia berani menghadapinya secara langsung. Tetapi jika dia berhasil melarikan diri, apakah Ling Han akan mampu membunuh Raja Surgawi surga ke-8? Peng! Serangan telapak tangan turun, dan Raja Surgawi surga ke-6 itu dipukul menjadi bubur berdarah. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semua menarik napas dengan tajam. Orang ini benar-benar terlalu keras, membunuh dengan sedikit provokasi. Pria lain baru saja memintanya untuk memberi salam kepada Pei Seng Hai. Siapa Pei Seng Hai? Tingkat Raja Surga ke-7 tahap puncak, yang pasti memenuhi syarat untuk mengudara seperti itu. Kamu benar-benar membunuh bawahannya dengan ketidaksepakatan sekecil apapun ini adalah pelanggaran berat bagi Pei Seng Hai. Saat mereka melihatnya, Ling Han sudah mati. Sebelumnya, alasan mengapa dia bisa begitu sombong dan mendominasi adalah karena para Raja Surgawi surga ke-7 itu tidak bergerak padanya, apalagi tingkatan Raja Langit ke-7 tahap puncak. Selain itu Pei Seng Hai adalah pengikut dekat Tuan Hei. Seseorang mengungkapkan informasi yang lebih besar. Apa? Tuan Hei? Semua orang gemetar. Meskipun Hei juga Raja Surga ke-7, kecakapan pertempurannya bisa sebanding dengan surga ke-8 tahap puncak. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memperebutkan buah surgawi. Tidak heran. Jadi Pei Seng Hai adalah salah satu penjaga yang ditinggalkan Tuan Hei di sini untuk menjaga buah surgawi. Tuan Hei benar-benar terlalu luar biasa. Dia sendiri hanya Raja Surgawi surga ke-7 juga, namun dapat membuat Raja Tingkat Raja Surgawi surga ke-7 mengikutinya dengan rela. Di masa depan, dia pasti akan bisa memerintah sebuah kota, dan menjadi penguasa atas haknya sendiri. Bahkan aku ingin mengikuti Tuan Hei dan menunggangi mantelnya, tapi dia bahkan tidak repot-repot denganku sama sekali. Di tengah diskusi, Pei Seng Hai perlahan berdiri, lalu melangkah ke Ling Han, ekspresinya sedingin es. Raja Surgawi surga ke-5 yang lemah benar-benar tidak berani memberinya muka. Huh, dia tidak berjalan sangat cepat, tetapi dengan setiap langkah, aura menakutkan bergemas seperti pedang tajam yang diarahkan langsung ke Ling Han. Ling Han sebenarnya berani membunuh bawahannya tepat di depannya dan di depan umum. Pei Seng Hai secara alami sangat marah. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membuat Ling Han merasa sangat menyesal atas kekurang ajarannya. Beraninya kamu. Kamu benar-benar berani membunuh bawahanku. Seru Pei Seng Hai dengan dingin, suaranya bergemuruh seperti guntur, dan menyebabkan telinga orang-orang di sekitar mereka berdenging, hanya kekosongan mutlak yang tersisa di pikiran mereka. Ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Ini adalah kekuatan tingkat Raja Surga ke-7 tahap puncak. Itu benar-benar kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Ling Han tenang dan acuh-ta'acuh, dan menjawab, bawahanmu memprovokasiku, jadi aku membunuhnya. Jika Anda ingin mengikuti jejaknya, Anda bisa datang saja. Saya bukan tipe orang yang suka membuat masalah, tetapi jika ada yang membuat masalah untuk saya, tunggu saja, dan Anda akan segera menangis. Beraninya kamu, Pei Seng Hai berteriak dengan marah. Weng, suaranya berubah menjadi gelombang yang menyapu ke arah Ling Han seperti tsunami. Siu, sosok Ling Han melintas dan menembus gelombang suara seperti pedang tajam, bergegas menuju Pei Seng Hai. Kamu memang memiliki kekuatan, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Pei Seng Hai menyeringai dingin, dia mengangkat tangan, dan menekannya pada Ling Han. Tapi di depanku, ini masih jauh dari cukup. Ling Han tiba-tiba mempercepat. Peng, bahkan Raja Surgawi tidak dapat melihat gerakannya. Semua orang hanya bisa melihat kabur dalam penglihatan mereka, dan Ling Han sudah muncul di depan Pei Seng Hai. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba menghancurkannya ke bawah. En, Pei Seng Hai mendengus pelan, terpana melihat betapa cepatnya Ling Han. Namun, dia tidak panik. Kecepatan yang mengesankan tidak berarti kecakapan bertarungnya juga akan kuat. Peng, Tinju Ling Han jatuh. Pei Seng Hai mengangkat tangannya untuk menangkis. Dao besar terjalin di lengannya, seolah-olah ada lapisan cahaya ilahi dari dewa penjaga yang tidak bisa dihancurkan yang melindunginya. Dia sangat percaya diri. Bahkan Raja Surgawi Langit ke-8 biasa tidak dapat menghancurkan pertahanannya dengan satu serangan, apalagi ketika itu hanya Raja Surgawi Langit ke-5 yang lemah. Pa, Tinju itu mendarat, dan lapisan cahaya ilahi itu praktis seperti tidak ada karena segera hancur, dan bahkan sebelum ekspresi Pei Seng Hai berubah, kekuatan pukulan itu meledak, dan lengan kanannya langsung patah. Daging terbelah, tulang patah, dan darah menyembur keluar. Dan ini belum semuanya. Sebuah kekuatan yang tak terbendung muncul, dan Pei Seng Hai ambruk ke tanah. Peng, itu menciptakan ledakan keras saat seluruh tubuhnya tenggelam ke tanah. Serangan ini menghancurkan bumi. A Raja Surgawi Surgawi ke-5 benar-benar mengalahkan tingkat Raja Surgawi ke-7 tahap puncak. Ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana bisa ada monster seperti ini? I, mereka adalah pasangan, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkinkah? Mungkinkah? Mereka adalah orang luar yang datang ke sini untuk berlatih. Semua orang memandang ke arah Ling Han dan Permaisuri. Ada keterkejutan dalam ekspresi mereka, juga ketakutan, tapi lebih dari itu, ada kebencian. Ling Han tidak peduli, dan hanya tampak sedikit terkejut. Kamu sebenarnya masih hidup. Peng, sesosok melesat keluar dari tanah, berdiri dengan bangga di udara. Aura merah darah menggelegak dari seluruh tubuhnya, seolah-olah dia adalah dewa iblis besar yang akan memulai pembantaian, dan membunuh setiap makhluk di dunia ini. Itu adalah Pei Seng Hai. Ling Han tampak sedikit terkejut. Dengan pukulan darinya, tingkat raja surga ketujuh tingkat puncak, bahkan jika dia adalah tingkat raja sebenarnya tidak terbunuh. Aku benar-benar meremehkanmu. Suara Pei Seng Hai bergemuruh seperti guntur. Cahaya dingin ditembakkan dari matanya. Segel dao besar terlihat berkedip-kedip. Niat membunuhnya berkobar saat amarahnya mencapai tingkat ekstrim. Itulah yang saya pikir, bagaimana mungkin Pei Seng Hai bisa dibunuh secara instan. Ketika orang-orang di daerah itu melihat ini, mereka semua mengangguk. Ini adalah jenis tingkat raja tertinggi yang mereka bayangkan. Pei Seng Hai pasti terlalu meremehkan lawannya. Kekuatannya pasti tidak serendah ini. Sementara itu, Ling Han menatap Pei Seng Hai sebentar, dan berkata oh. Dia berkata, teknik pertahanan tubuh yang Anda kembangkan memang luar biasa, memungkinkan Anda untuk lolos dari malapetaka ini. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian yang dimiliki Ling Han, dia secara alami tahu betul berapa banyak kekuatan yang perlu dia gunakan dalam serangannya. Dia pasti tidak akan menyianyikan sedikitpun kelebihannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Pei Seng Hai akan mengembangkan teknik pertahanan tubuh yang sangat kuat, dan itulah sebabnya dia tidak berhasil sepenuhnya. Uh, seolah menanggapi, Pei Seng Hai segera memuntahkan seteguk darah. Dia beruntung lolos dari kematian, tapi itu tidak berarti dia tidak perlu mengorbankan apapun untuk itu. Melihat pemandangan ini, orang-orang di daerah tersebut langsung sangat terkejut. Benar, Ling Han tidak membunuh Pei Seng Hai dengan satu pukulan, tapi satu pukulan sudah cukup untuk membuat pihak lain muntah darah. Apakah ini tidak cukup untuk mengungkapkan seberapa kuat dia? Surga? Kecakapan pertempurannya setidaknya harus berada di surga ke-8, kan? Bahkan jika itu adalah tahap awal dari surga ke-8, dia telah menembus celah tiga tingkat kultivasi. Surga ke-5, namun dia memiliki kecakapan pertempuran surga ke-8, aku akan menjadi gila. Semua orang meraih kepala mereka saat mereka berseru kaget. Mereka tidak percaya ini. Mereka tahu bahwa memang ada orang-orang aneh di dunia ini, tetapi ini benar-benar terlalu aneh, sampai-sampai mereka tidak dapat menerimanya. Pei Seng Hai memuntahkan darah seperti orang gila, tetapi vitalitasnya benar-benar melonjak. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, semangat juangnya berkobar saat dia menunjuk Ling Han. Kamu telah berhasil membuatku marah, dan kematian adalah satu-satunya jalan untukmu sekarang. Ling Han tertawa. Apakah kamu datang untuk menghiburku? Mati. Pei Seng Hai menyerang. Kali ini, dia tidak lagi ceroboh. Sebuah tombak perak muncul di tangannya. Sua. Kecepatannya mencengangkan, dan dalam sekejap cahaya keperakan, dia langsung bergegas tepat di depan Ling Han di saat berikutnya. Dalam pukulan ini, Pei Seng Hai membawa serta kekuatan besar langit dan bumi. Seolah langit dan bumi bekerja sama untuk menekan Ling Han. Tingkat raja adalah tingkat raja, jadi bagaimana kekuatannya bisa diremehkan. Dan tepat ketika tombak perak hendak menembus sasarannya, serangan spiritual juga dikirim ke arah Ling Han. Weng, Ling Han tiba-tiba merasakan sakit di benaknya, seolah kepalanya akan meledak. Tombak kematian, Pei Seng Hai meraung, menuangkan semua kekuatannya ke tombak, dan menusuk Ling Han. Di bawah serangan spiritual, bahkan jika pikiran Ling Han tidak meledak, dia pasti masih terpengaruh, yang akan menyebabkan kecepatan reaksinya melambat. Dan dalam pertempuran tingkat ini, sedikit keterlambatan reaksi seseorang akan berakibat fatal. Mati, Pei Seng Hai menyeringai dingin, matanya menangis air mata darah, dan ekspresinya sangat bengkok. Namun di detik berikutnya, senyuman di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi shock. Itu karena Ling Han bergerak dengan tenang, dan dengan mudah merair tombak ini. Jaraknya sangat dekat, dan ujung tombak berhenti di tenggorokan Ling Han. Pei Seng Hai mendorong ke depan dengan sekuat tenaga, tetapi tombak itu tampak seperti berakar, dan sama sekali tidak bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda jelas belum melepaskan serangan spiritual apapun, jadi bagaimana mungkin Anda tidak terpengaruh? Pei Seng Hai berseru kaget. Memang, dia tidak bisa mempercayai ini. Serangan spiritual dapat membatalkan satu sama lain, tetapi Ling Han jelas tidak mengirimkan serangan spiritual apapun, jadi bagaimana mungkin dia sama sekali tidak terpengaruh? Ling Han tersenyum tipis. Siapa bilang aku tidak terpengaruh? Dia masih terluka, tetapi sekarang toleransinya telah meningkat pesat, dan dengan tekadnya yang sangat kuat, dia hanya mengalami rasa sakit untuk sementara waktu. Kehebatan pertempurannya tidak akan berkurang karena ini. Ini disebut terpengaruh. Pei Seng Hai tidak bisa berkata apa-apa, tetapi ketika dia melihat bahwa tangan Ling Han yang lain telah mengepalkan tangan yang hendak terbang ke arahnya, hatinya menjadi dingin. Dia buru-buru melonggarkan cengkramannya, dan Siu, dia melakukan yang terbaik untuk mundur sebanyak mungkin sambil mengerahkan kekuatan melalui kakinya. Lawan ini terlalu menakutkan, sama sekali bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Pei Seng Hai. Sekarang kamu telah menyerangku, kamu masih ingin mundur sepenuhnya tanpa cedera. Ling Han menggelengkan kepalanya, langkahnya ringan. Dia tampak benar-benar tidak tergesa-gesa, tetapi dia menempel erat pada ekor Pei Seng Hai. Dia baru saja belum melemparkan pukulan. Wajah Pei Seng Hai menjadi sangat pucat. Monster macam apa ini? Kekuatan, kecepatan, dan semangatnya semuanya telah melampaui tingkat surga kelima, dan bahkan membuatnya kewalahan sepenuhnya. Namun Ling Han tidak bergerak selama ini, dan Pei Seng Hai akhirnya santai. Dia, seharusnya mengadakan reservasi karena Tuan Hei, kan? Benar? Makhluk seperti apa Hei itu? Bintang Raja Tertinggi Surga ke-7 tahap puncak yang indeks evolusinya bahkan melonjak hingga 12. Siapa yang tidak takut dengan karakter seperti ini? Tuan Hei hanya perlu mengambil satu langkah lagi, dan dia akan dapat melakukan apa yang dia suka di makam Raja Surgawi. Jika dia menjadi Raja Surgawi Surga ke-9, dia pasti akan menjadi eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan. Sepertinya kamu tahu apa yang baik untukmu. Tuan Hei. Uh, Pei Seng Hai baru saja akan mengatakan beberapa kata untuk menjaga penampilan, namun tidak mengantisipasi bahwa Ling Han tiba-tiba akan memberikan pukulan, menghancurkan kepalanya secara langsung. Pikirannya langsung hancur, jadi wajar kalau dia benar-benar mati. Serangkaian tarikan napas yang tajam terdengar di area tersebut. Orang ini benar-benar tegas dan tegas. Pei Seng Hai telah mengungkapkan pendukungnya, tetapi Ling Han masih bergerak tanpa ragu-ragu, bahkan tidak memberi muka pada Hei. Hei adalah karakter yang benar-benar luar biasa. Orang ini memang luar biasa, tetapi Surga ke-5 benar-benar ingin menyamai bintang Raja Tertinggi Surga ke-7 tahap puncak. Tidak peduli apa, itu tidak mungkin. Itu benar. Bahkan jika indeks evolusi orang ini telah mencapai 12, tidak ada cara untuk mengkompensasi kesenjangan 2 tingkat kultivasi. Dia hanya akan menunggu kemarahan Tuan Hei untuk mencabik-cabiknya. Semua orang tidak optimis tentang Ling Han, dan menggelengkan kepala. Bahkan para elit Surga ke-7 tahap puncak itu tidak melangkah keluar dan mengatakan apapun. Bagaimanapun, begitu Hei ada di sini, Ling Han hanya akan menjadi mayat. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa indeks evolusi Ling Han tidak hanya mencapai 12, dia juga mendapatkan seni tubuh yang tak terkalahkan. Ini adalah dasar sebenarnya untuk kepercayaan dirinya. Ling Han kembali ke tempat asalnya dan duduk, dengan sabar menunggu buah surgawi matang. Dia bertekad untuk mendapatkan buah surgawi ini. Dia hanya membutuhkan 1 per 5, atau bahkan 1 per 10, dan dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mencoba menerobos ke surga ke-6, dan setelah dia melewati ambang ini, tidak masalah baginya untuk menandingi raja surgawi surga ke-9 ketika dia menyalurkan seni tubuh dan kekuatan regulasinya pada saat yang bersamaan. Dia seharusnya hanya membutuhkan 5 tahun, paling banyak, atau begitulah yang dia perkirakan secara diam-diam. Bahkan Pei Seng Hai praktis telah terbunuh secara instan, jadi secara alami tidak mungkin ada orang lain yang akan pergi dan memprovokasi Ling Han lagi atau mengingini permaisuri. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya bisa menyimpan pikiran mereka untuk diri mereka sendiri. Waktu berlalu dengan tenang, dan Gu Hei tidak muncul. Sepertinya dia tidak akan muncul sebelum buah surgawi matang. Ling Han juga tidak peduli. Saat ini, satu-satunya prioritasnya adalah buah surgawi. Dia hanya harus naik ke surga ke-6, dan tidak peduli siapa lawannya, dia akan mampu menekan mereka. Dan dengan cara ini, 4 tahun berlalu. Pada hari ini, aroma yang memancar dari buah surgawi menjadi sangat kuat, menyebabkan pori-pori semua orang mengembang dan membesar, dan membuat mereka merasa seolah-olah melayang di udara. Buah surgawi yang sangat berharga, ramuan hebat tertinggi. Hahaha. Mengikuti tawa keras, sosok berbaju hijau melesat ke depan dari kejauhan. Pada awalnya, dia masih dalam jarak yang tak terbatas, tetapi dalam sekejap mata, dia langsung muncul di sisi danau. Semua orang dipenuhi dengan rasa hormat karena lelaki tua berbaju hijau ini diselimuti oleh 8 pita cahaya warna-warni. Buah surgawi hampir matang, dan sosok yang kuat akhirnya muncul. Aku, Fu Yunhai, akan menerima buah riak mengalir hitam kehijauan ini. Celestial King Ingrin tertawa terbahak-bahak, langsung mengulurkan tangannya untuk merebut buah surgawi dari tengah danau. Kakak Fu, kamu terlalu rakus. Sebuah suara terdengar, tapi cahaya kemasan telah melesat, menuju Fu Yunhai. Ledakan, tangan besar ini segera terkoyak, tetapi cahaya kemasan juga terhapus. Miu Chang Yu, Fu Yunhai bertanya dengan dingin, melihat ke arah tertentu. Siu, dengan kilatan cahaya kemasan, Raja Surgawi-surga ke-8 lainnya muncul. Tingginya hanya tiga kaki, dan seorang kurcaci, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Vitalitasnya menggelegak seperti banyak naga yang marah. Kemungkinan salah satu dari naga ini mampu dengan santai menekan Raja Surgawi langit ke-6 manapun. Kurcaci ini adalah Niu Chang Yu. Dia menatap sekeliling, lalu terkekeh. Diaoyu, Sue Cheng Bai, Rong Wenlin, Hei, untuk apa kalian semua ketakutan? Mungkinkah kalian ingin duduk di pinggir lapangan dan memanfaatkan kami? Saat kata-katanya jatuh, tiga sosok segera melesat. Mereka semua adalah Raja Surgawi-surga ke-8, dan aura mereka mengejutkan. Mereka semua adalah Raja Surgawi-surga ke-8, hanya selangkah lagi dari puncak tingkat Raja Surgawi. Tapi orang terakhir perlahan berjalan ke sini dari Cakrawala. Tangannya disilangkan di belakang punggung. Setiap langkah sangat elegan, tetapi tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia memancarkan aura pamer. Tujuh pita cahaya warna-warni melilitnya, membuktikan bahwa dia hanyalah Raja Surgawi-surga ke-7, namun dia mampu berdiri setara dengan Raja Surgawi-surga ke-8, jadi dia memang memenuhi syarat untuk pamer. Hei tidak? Gu Hei. Mata Ling Han menyipit. Dia berdiri. Gu Hei, Xiao Ying Kiong, dan Miao Hua adalah tiga orang yang paling ingin dia bunuh saat ini. Karena kita semua berkumpul sekarang, mari kita putuskan milik siapa buah riak mengalir hitam kehijauan sekarang, kata Niu Chang Yu. Karena kita berenam, masing-masing dari kita akan mengklaim seperenam. Bagaimana? Tidak, Gu Hei menggelengkan kepalanya. Aku ingin setengah. Anda, Niu Chang Yu dan yang lainnya melotot. Orang ini menuntut setengah sejak awal. Lalu bukankah itu berarti bahwa mereka masing-masing hanya dapat mengklaim sepersepuluh? Kalian semua telah mencapai tahap puncak surga ke-8. Sepersepuluh dari buah surgawi akan cukup untuk membantu Anda menerobos ke surga ke-9, kata Gu Hei dengan tenang. Dia adalah orang yang berada di surga ke-7 tahap puncak. Belum lagi hanya satu buah riak mengalir hitam kehijauan, bahkan jika ada sepuluh, dia tidak akan mengeluh bahwa jumlahnya terlalu banyak. Huh, bagaimana jika kita gagal pada percobaan pertama kita? Diaoyu bertanya dengan dingin. Kalau begitu aku ingin setengah diriku. Anda, kamu tidak layak. Gu Hei meliriknya, lalu memperlakukannya dengan sangat meremehkan. Beraninya kamu. Diaoyu memelototi Gu Hei dengan marah. Bagaimana dengan itu? Kamu mau mati? Gu Hei mencibir. Hei, kita semua tahu bahwa kamu sangat kuat dan aneh, tetapi ada 5 raja surgawi langit ke-8 tahap puncak di sini. Kata Niu Chang Yu, tatapannya berkedip. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Gu Hei tertawa keras. Untuk sampah sepertimu, bahkan jika kalian bertiga bergabung, kamu masih tidak akan cocok untukku. Tapi kita berlima. Sue Cheng Bai menjawab, tapi itu adalah pengakuan diam-diam tentang betapa kuatnya Gu Hei. Gu Hei tidak berbicara, melainkan menghunus pedang secara langsung. Segera, cahayanya yang dingin menyilaukan langit, begitu menyilaukan sehingga menjadi kabur. Alat surgawi, ekspresi Niu Chang Yu dan yang lainnya langsung menjadi pahit. Hanya Gu Hei saja yang mampu mencocokkan 3 raja surgawi-surga ke-8 tahap puncak, dan jika ada alat surgawi yang dimasukkan ke dalam persamaan, dia tidak akan kalah bahkan jika hanya dia yang melawan 5 dari mereka. Baik, kamu menang. Jika kamu ingin setengah, maka setengahnya. Niu Chang Yu dan yang lainnya semuanya kebobolan. Jika itu benar-benar turun ke pertempuran, mungkin mereka bisa menang, tapi itu pasti kemenangan yang tipis. Selain itu, jika mereka diserang oleh alat surgawi, mereka tidak tahan membayangkan konsekuensinya. Gu Hei tenang dan acuh tak acuh. Meskipun dia telah memaksa 5 raja surgawi-surga ke-8 untuk tunduk pada kehendaknya, dia tidak menunjukkan sedikitpun kesombongan. Itu karena ini tidak bisa lagi normal di matanya. Dia adalah seorang pria yang akan menjadi yang mulia surgawi di masa depan, jadi apa masalah sederhana memaksa beberapa raja surgawi langit ke-8 untuk tunduk? Seperti yang diharapkan dari Tuan Hei, dia benar-benar perkasa. Dirinya sendiri sebagai raja surgawi-surga ke-7, dia dapat mengatur untuk memaksa 5 raja surgawi-surga ke-8 untuk tunduk kepadanya. Ini pasti sesuatu yang akan diketahui dari generasi ke generasi. Semua orang sangat bersemangat. Darah mereka menggelegak di adegan ini, setiap orang memandang Gu Hei seperti idola. 6 raja surgawi-surga ke-8 semuanya turun ke tengah danau. Sejak keputusan dibuat, sekarang saatnya untuk pengambilan. Sua, tepat pada saat ini, cahaya pedang melintas, begitu cemerlang dan menyelaukan sehingga semua orang mau tidak mau menutup mata. Namun, mereka segera membuka mata karena ketakutan. Ini adalah cahaya pedang. Bukankah menutup mata sama saja dengan bunuh diri? Cahaya pedang menyapu, namun Gu Hei dan kawan-kawan terpaksa bangkit. Mereka tidak berani melanjutkan turun ke tengah danau. Seorang pria dengan pedang di tangan berdiri di tepi danau, jubah hitamnya berkibar, seanggun dewa. Itu tidak lain adalah Ling Han. Ini, apakah orang ini sudah gila? Tuan Hei belum memanggilnya untuk perhitungan, namun dia benar-benar berani keluar atas kemauannya sendiri. Selain itu, dia telah menyerang enam elit besar sekaligus. Apakah dia berpikir bahwa dia adalah Tuan Hei? Semua orang merasa ini tidak bisa dipercaya. Mereka tidak bisa lagi memahami dunia ini. Kenam elit besar semua menoleh untuk melihat Ling Han pada saat yang sama, dan ketika mereka melihat bahwa Ling Han hanyalah Raja Surgawi Langit kelima, mereka semua tampak terkejut. Ini terlalu berlebihan? Bukan. Apakah dia telah mengembangkan keberanian naga abadi? Namun Gu Hei tertawa keras. Jadi itu kamu? Aku sengaja datang ke sini untuk membunuhmu. Ling Han berkata dengan acuh tak acuh. Haruskah aku memanggilmu Zhang San atau Li Xi? Gu Hei bertanya, tidak peduli. Meskipun Ling Han lebih aneh daripada yang pertama, yang terakhir telah berkeliaran seperti tikus di bawah pengejaran Gu Hei, Xiao Ying Kiong, dan pria lainnya. Bagaimana Gu Hei bisa mengambil hatinya sekarang? Namaku Ling Han. Ling Han menjawab, Heh, tidak peduli siapa namamu, karena aku telah melihatmu, kamu pasti mati hari ini. Ekspresi Gu Hei benar-benar menghina, tetapi ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, dia mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Pria ini lebih aneh daripada Gu Hei, jadi dia pasti menyembunyikan rahasia besar. Gu Hei akan membunuhnya dan mengambil rahasia ini untuk dirinya sendiri. Namun, saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda sekarang, jadi tunggu saja di sini sekarang. Gu Hei mengulurkan tangannya dan meraih, dan langit dan bumi terwujud. Dia benar-benar memanifestasikan sosok manusia. Dia kemudian menanamkan sepotong indera ketuhanannya di dalam, dan sosok yang terbuat dari peraturan itu segera terisi dan menjadi realistis. Sosok manusia menyerbu ke arah Ling Han. Ledakan, itu memancarkan aura yang sangat kuat, dan bahkan Raja Surgawi-surga ketujuh yang biasa akan merasa takut melihatnya. Astaga, Tuan Hei sebenarnya sekuat ini. Cukup menggambar regulasi dengan santai, memasukkan sepotong semangatnya, dan itu akan memiliki kecakapan pertempuran yang bisa mengalahkan surga ketujuh. Keajaiban terbesar. Keajaiban terbesar. Semua orang mati rasa karena sok. Bahkan Niu Chang Yu dan teman-temannya sangat waspada. Pria muda ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika dia menerobos ke surga kedelapan, maka lima dari mereka ditambahkan bersama-sama bahkan tidak akan menjadi tandingannya sendirian, bukan? Huh, mengapa pemuda bernama Ling Han itu mencari kematiannya sendiri? Kekuatan mereka berdua bahkan tidak berada pada level yang sama, dan sekarang Gu Hei harus mengambil buah surga terlebih dahulu. Begitu dia bebas, melenyapkan Ling Han hanya akan menjadi pemikiran baginya. Sua, cahaya pedang menyapu, dan sosok regulasi itu sudah terpotong menjadi dua. Berayun dan gemetar, ia ingin menyatukan dirinya kembali, tetapi dengan serbuan kekuatan penghancur, ia segera berubah menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Eksistensi yang mampu menekan Seven Heaven Celestial King sebenarnya telah dilenyapkan dengan satu serangan. Surga, semua orang meraih kepala mereka, berseru kaget. Mereka benar-benar tidak mampu mempercayai mata mereka sendiri. Ling Han menyarungkan pedangnya, dan menyatakan dengan datar, aku sudah mengatakannya aku sengaja datang untuk membunuhmu. Sebelumnya, Gu Hei datang perlahan, dan semua orang mengira dia pamer. Namun, dibandingkan dengan Ling Han sekarang, ketampanannya praktis tidak ada apa-apanya. Semua orang memandang Ling Han, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan dan rasa hormat. Tentu saja, ada juga penghinaan. Lagi pula, kebanyakan orang sudah menduga bahwa Ling Han dan Permaisuri sama-sama orang luar yang datang ke sini untuk berlatih. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Surga kelima sekuat ini? Gu Hei juga menunjukkan sedikit keseriusan. Meskipun sosok regulasi itu hanya sesuatu yang dia bentuk dengan santai, itu benar-benar memiliki kecakapan pertempuran tahap puncak surga ketujuh, namun Ling Han menghancurkannya dengan satu serangan. Tapi dia langsung terlihat menghina. Kamu hanya bergantung pada kekuatan alat surgawimu. Niu Chang Yu dan Raja Surgawi Langit Kedelapan lainnya tidak berbicara. Saling bertukar pandang, mereka berkomunikasi secara diam-diam dengan tatapan mereka. Begitu keduanya mulai berkelahi, sisanya akan merebut buah surgawi. Dengan cara itu, masing-masing dari mereka dapat mengklaim seperlima, yang merupakan dua kali lipat dari jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Ling Han berjalan ke depan, naik ke udara dengan setiap langkahnya, dan berdiri sejajar dengan enam elit besar. Sebelumnya, bahkan jika semua orang tahu bahwa dia sangat aneh, mereka pasti tidak akan berpikir bahwa dia bisa berdiri setara dengan Gu Hei, Niu Chang Yu, dan elit lainnya, tetapi sekarang tidak ada yang berpikir seperti itu lagi. Ini adalah pukulan besar ketujuh. Apakah kamu bertekad untuk mencari kematian sekarang? Gu Hei bertanya dengan dingin. Dia terlalu tidak senang. Buah surgawi tepat di depan matanya, dan mendapatkannya akan mengirimnya langsung ke surga ke delapan. Untuk raja surgawi lainnya, buah surgawi ini paling banyak hanya akan meningkatkan tingkat kultifasi mereka, tetapi tidak akan banyak membantu dalam membuka pintu besar ke tingkat kultifasi berikutnya. Namun, itu berbeda baginya. Dia adalah bintang raja tertinggi, dan penghalang ke tingkat kultifasi berikutnya dapat diklaim tidak ada untuknya. Aku hanya akan membunuhmu. Mata Ling Han dingin. Jika dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, dia tidak pernah menyinggung Gu Hei dan teman-temannya, tetapi mereka mengejarnya sampai ke makam Raja Surgawi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah sasaran empuk untuk diganggu? Bualan tak tahu malu. Gu Hei membalas dengan dingin, dan tiba-tiba melayangkan pukulan tepat ke arah Ling Han. Weng, peraturan diringkas, berubah menjadi tangan raksasa berwarna hijau yang turun dari langit, menamparkan Ling Han. Tangan kiri Ling Han mengepal, dan menembak ke langit. Peng, ruang bergetar, dan tangan hijau raksasa itu langsung hancur. Tidak begitu mengesankan, kata Ling Han. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan senang. Ling Han memang tidak kalah dengan Gu Hei. Astaga, itu hanyalah Raja Surgawi Surga ke-5. Ini gila ini benar-benar gila. Ini benar-benar melanggar aturan besi kultivasi. Raja Surgawi Surga ke-5 benar-benar memiliki kecakapan pertempuran di Surga ke-8. Tidak, pada tahap puncak tingkat Raja Surgawi Surga ke-8. Tidak bisakah dia membiarkan orang lain hidup? Membiarkanmu hidup beberapa hari lagi benar-benar sebuah kesalahan. Gu Hei menyerang. Sebelumnya, Ling Han bukanlah tandingannya, dan hanya bisa terluka parah saat mereka bentrok, melarikan diri dengan panik. Tapi Gu Hei belum menemukan dan membunuh Ling Han, yang memungkinkan yang terakhir menerobos ke langit ke-5, dan mendapatkan kemampuan untuk menimbulkan ancaman bagi yang pertama. Haha, mungkinkah aku harus berterima kasih atas kebaikanmu? Ling Han mencibir. Jika bukan karena dia memiliki kemauan yang kuat dan kekuatan yang luar biasa, dia sudah lama dibunuh oleh Gu Hei dan perusahaannya. Belum terlambat untuk membunuhmu sekarang juga. Gu Hei menyerbu, pedang ilahinya sudah ditarik tanpa ragu-ragu. Dia tidak berani meremehkan Ling Han sedikitpun. Saya akan mengembalikan kata-kata ini kepada Anda membual tanpa malu dan saya akan menambahkan beberapa kata lagi dalam mimpimu. Ling Han juga mendekat dengan Divine Demon Sword di tangannya. Ding! Kedua alat surgawi bentrok, dan riak aura pembunuh yang tak terbatas menyapu dengan ledakan, melonjak ke segala arah. Bahkan Raja Surgawi Langit Kedelapan akan mewaspadai hal ini, dan mereka semua mengelak. Ding! 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 Peng! 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 Dua elit hebat, ajaib, orang aneh bertukar pukulan tanpa henti, menunjukkan kekuatan mereka secara penuh. Mereka, sebenarnya sama, semua orang tercengang. Sebelumnya, Gu Hei telah menggunakan pertumpahan darah untuk membuktikan kekuatannya, dan memenangkan status elit, dan sekarang Ling Han melakukan hal yang sama. Dia menggunakan Gu Hei sebagai batu loncatan, dan menjadi terkenal dengan satu pertempuran. Tidak tidak tidak, saat ini, ini hanya kontes kehebatan pertempuran standar. Tak satupun dari mereka yang menggunakan jurus pamungkas, jadi belum pasti siapa yang lebih kuat. Saya pikir itu seharusnya Tuan Hei. Lagi pula, dia memiliki keuntungan dari tingkat kultivasi. Saya pikir seharusnya Ling Han itu karena dia berani mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan. Bagaimana mungkin dia berani melangkah keluar jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Saya mendukung Tuan Hei. Saya mendukung Ling Han. Dua keajaiban hebat bertarung dengan gila-gilaan, dan lima raja surgawi langit ke-delapan semuanya menyeringai dengan dingin. Mata mereka tertuju pada buah riak mengalir hitam kehijauan yang ada di bawah mereka. Inilah saatnya. Mereka semua bergerak, turun ke permukaan danau. Mereka ingin merebut buah surgawi. Sua, sua, dua garis pedangki turun dari langit, mengiris ke arah mereka. Kedua kilatan pedangki ini tidak disampaikan oleh orang yang sama, tetapi kekuatan mereka mengerikan, dan Niu Changyu dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menghindar. Kalau tidak, bahkan mungkin mereka akan dibunuh. Itu karena serangan itu dilakukan oleh alat surgawi. Ling Han, Gu Hei, itu adalah satu masalah bagi mereka untuk bertarung, tetapi bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain memanfaatkan keasyikan mereka. Jadi, saat Niu Changyu dan yang lainnya bergerak, duo itu bergerak tanpa persetujuan sebelumnya, menyerang lima raja surgawi surga ke-delapan. Sial, Niu Changyu dan yang lainnya semuanya mengutuk rendah. Kedua junior ini benar-benar terlalu keras. Mereka berkelahi, namun mereka sebenarnya masih menjaga mereka. Sudahlah, itu benar, karena kita telah menyinggung mereka, apalagi yang harus kita khawatirkan. Mereka berlima menerkam ke arah buah surgawi. Jika mereka bisa menggunakan buah surgawi untuk maju ke surga ke-9, maka apakah itu Hei atau Ling Han, mereka bisa menekan mereka berdua dengan satu tangan di belakang. punggung mereka. Ling Han meraung, melempar Gu Hei, dan melibas ke depan dengan pedang di tangan. Sebagai perbandingan, itu pasti buah riak mengalir hitam kehijauan yang lebih penting hanya ada satu buah surgawi, dan itu akan hilang jika jatuh ke tangan orang lain. Gu Hei, bagaimanapun, bisa dibunuh di lain waktu. Gu Hei memiliki ide yang sama. Mengacungkan pedang ilahinya, dia menerkam langsung ke arah buah surgawi. Dia akan mengambil buah surgawi terlebih dahulu, lalu membunuh Ling Han. Dalam mimpimu, Ling Han mencibir dengan dingin. Pedangnya menyapu, mengarahkan serangan ke Gu Hei. Mati. Seketika, seluruh area menjadi kacau balau. Tujuh elit besar semuanya bertarung satu sama lain pada satu saat, dan mereka akan berlari menuju buah surgawi di saat berikutnya, tetapi itu kemudian akan mengakibatkan pengeroyok oleh enam elit lainnya. Tidak apa-apa jika mereka tidak bergerak menuju buah surgawi, siapapun yang melakukannya akan menjadi musuh publik. Baik Ling Han dan Gu Hei memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dalam situasi ketika semua orang adalah musuh mereka, pasti tidak mungkin mereka bisa bertahan saat dikeroyok oleh lima elit besar surga kedelapan. Itu yang terjadi pada mereka, apalagi New Chang Yu dan yang lainnya. Tujuh dari mereka bertarung dalam pertempuran yang sangat intens, tapi itu jalan buntu. Tak satu pun dari mereka yang bisa menjadi yang pertama menerobos. Weng, weng, weng. Berbagai serangan spiritual juga digunakan. Semua orang ingin mengirim yang lain ke keadaan pusing, dan menggunakan kesempatan itu untuk memetik buah surgawi, tetapi enam dari tujuh dari mereka telah memahami gerakan kuat semacam ini. Jelas bukan siapapun yang bisa menekan semua orang di sekitarnya. Lawan, lawan, lawan. Berjuang sampai langit menjadi gelap, berjuang sampai hantu meraung dan dewa melolong. Para penonton bahkan tidak layak untuk menyaksikan pertempuran di antara Raja Langit-Langit ketujuh dari jarak dekat. Mereka tidak punya pilihan selain mundur semakin jauh. Suatu hari, dua hari, tiga hari waktu berlalu dengan lambat, dan pertempuran di antara tujuh elit besar masih belum membuahkan hasil. Ling Han marah. Dia tidak ingin melanjutkan pertempuran tanpa henti seperti ini. Melepaskan seruan perang, dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Beberapa segel emas muncul di tubuhnya, mendorong level pertahanannya ke level yang tidak bisa dipercaya. Mati, Ling Han bergegas menuju buah surgawi, dan ini langsung menarik kemarahan enam elit besar. Mereka semua menghujani dia dengan rentetan serangan gila. Sayang sekali, Ling Han praktis tidak bisa dihancurkan saat ini. Dia bisa menahan bahkan beberapa pukulan dari Raja Surgawi ke sembilan surga. Peng, peng, peng. Serangan yang tak terhitung jumlahnya meledak padanya, tetapi kecepatan Ling Han menjadi lebih cepat dalam tanggung jawabnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih buah surgawi. Kamu berani. Kenamnya termasuk Guhei semuanya berteriak. Serangan mereka datang seperti tsunami, dengan serangan spiritual diluncurkan dalam gelombang. Hem, Ling Han mengerang. Gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan lebih difokuskan untuk melindungi tubuh fisiknya, sementara perlindungan roh lebih lemah, jadi dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah saat dia tersandung. Tapi matanya berkilau dengan tekat yang kuat, dan dia meraih buah surgawi tanpa gentar. Mati, Guhei menebas dengan pedangnya, dan sua, pedang ki bergerak tanpa hambatan ke segala arah. Itu memang menakutkan ini adalah alat surgawi. Uh, darah menyembur dari punggung Ling Han, tapi dia masih tidak bisa dihentikan di jalurnya. Dengan gerakan tangan kirinya, dia merebut buah surgawi itu. Ah, kenam elit yang kuat menjadi sangat marah. Ini adalah harta yang mereka bertekad untuk dapatkan, dan yang telah lama mereka nantikan. Ling Han benar-benar menyulut kemarahan mereka. Boom, serangan keluar satu demi satu, semuanya menargetkan Ling Han. Awalnya, Ling Han telah mampu mengedarkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan selama sekitar satu jam, tetapi di bawah serangan gabungan dari begitu banyak elit, segel di tubuhnya mulai berkedip. Untungnya, dia akhirnya tidak harus terus menahan serangan. Siu, dia mengaktifkan peraturan ruang angkasa, dan dia sudah berada di sisi permaisuri dalam satu langkah. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya sebelum mengirimnya ke kediaman tamu surgawi. Dia selanjutnya melemparkan buah surgawi, dan mengirim pesan melalui indera ilahi kepada permaisuri. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berbalik, menghadap ke enam elit kuat yang mendidih karena amarah. Serahkan buah surgawi, maka aku bisa menyelamatkanmu. Kata Niu Chang Yu. Aku hanya butuh sepersepuluh, selama itu diserahkan kepadaku, aku bisa segera pergi dari sini. Diaoyu mengalah sedikit. Saya juga hanya membutuhkan sepersepuluh, maka saya akan segera pergi, kata Rong Wenlin. Satu persatu, enam elit kuat menyatakan pendirian mereka kecuali Guhei. Setiap orang hanya menginginkan sepersepuluh dari buah surgawi. Ini sama dengan kesepakatan mereka sebelumnya dengan Guhei, dan juga garis bawah yang bisa mereka terima. Adapun bagaimana Ling Han dan Guhei membagikan sisa buah surgawi di antara mereka sendiri, itu bukan urusan mereka. Haha, kalian terlalu banyak berpikir, kata Ling Han ringan. Jika kamu keluar dari sini sekarang, aku masih bisa mengampuni kalian semua. Kalau tidak, jangan repot-repot pergi, hidupmu akan berakhir di sini. Benar-benar gila, benar-benar gila, serang bersama. Kenam elit yang kuat semuanya terprovokasi, masing-masing meluncurkan serangan yang kuat, dan mengarahkannya ke Ling Han. Ling Han terutama berfokus pada menghindari serangan. Pedang iblis ilahi tidak terkalahkan, dan dipertahankan dengan sangat gigih di bawah pengepungan para elit yang kuat. Jika bukan karena serangan spiritual yang sangat menakutkan, Ling Han bahkan bisa bertahan tanpa mengalami cedera. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Kenam elit yang kuat telah mengepungnya dan memanfaatkan kemampuan hebat mereka untuk membatasi ruang di sekitarnya. Mungkin mustahil bagi satu orang untuk melakukannya, tetapi dibawa upaya bersama dari enam elit yang berkuasa, tidak sulit untuk melakukannya. Lagi pula, Ling Han tidak berencana kabur. Lawan, lawan, lawan. Ling Han menebas dengan pedang iblis ilahi di tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggunakan teknik tiga petir, dibantu oleh gulungan ilahi sembilan transformasi. Kekuatan serangannya sangat keras. Dalam hal pertahanan, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, membantunya keluar dari bahaya berkali-kali. Satu orang bertarung melawan enam elit yang kuat. Semua orang tercengang. Mereka telah memandang tinggi Ling Han, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan orang ini. Dia memang menentang surga secara tidak masuk akal. Dia tidak bisa bertahan lama, pasti ada kesalahan, dan itu akan menjadi kematiannya. Gu Hei berkata dengan dingin, tekadnya teguh dan tak tergoyahkan. Sepakat, lima lainnya termasuk Niu Chang Yu setuju dengannya, dan meningkatkan serangan mereka. Suatu hari, sepuluh hari, dan kemudian satu bulan telah berlalu, dan pertempuran masih berlangsung. Mereka semua benar-benar marah sekarang, bertekad untuk membunuh Ling Han. Tubuh Ling Han penuh dengan luka. Bagaimanapun, dia akan melawan enam orang dengan kecakapan pertempuran dari surga ke-8. Ditambah dengan serangan spiritual yang mengerikan, sudah luar biasa bisa menahannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terluka. Tapi Ling Han semakin kuat dan kuat meskipun luka-lukanya. Diiringi oleh teriakan perangnya, semangat juangnya kuat seperti besi, dan serangan baliknya sengit. Pedang iblis ilahi berputar dengan pancaran cemerlang, melepaskan pedang ki ke sekeliling. Tiga bulan, lalu setengah tahun berlalu, Ling Han berhenti sejenak, dan tiba-tiba mulai mencoba keluar dari pengepungan dengan agresif. Jangan pernah memikirkannya. Kenam elit yang kuat mencibir. Mereka telah membatasi ruang. Jika Ling Han ingin membebaskan diri, dia membutuhkan setidaknya 10 nafas, waktu yang cukup bagi mereka untuk mengejar dan membunuhnya. Ling Han mengayunkan tangannya, dan sosok cantik dengan aura kuat dan tidak stabil yang memancar dari tubuhnya muncul. Itu adalah permaisuri. Begitu dia melambaikan tangannya, siu, Ling Han segera terbang ke arahnya. Tubuhnya menyusut dengan cepat sebelum dia benar-benar menghilang. Dia memasuki kediaman tamu surgawi. Sial, enam elit yang kuat meraung. Panggil dia keluar, atau mati. Mereka semua sangat tegas, bahkan Guhei, yang juga mengungkapkan kekagumannya pada permaisuri. Ling Han harus mati, kalau tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Permaisuri bahkan tidak mau repot-repot memberi mereka perhatian, dan tidak repot-repot menjawab sama sekali. Bahwa dia, kenam elit yang kuat semuanya ingin bergerak karena mereka tidak bisa memberi Ling Han kesempatan untuk sembuh. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Begitu dia diizinkan untuk pulih, kecakapan pertempurannya bahkan mungkin mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Permaisuri tersenyum, begitu anggun dan cantik sehingga surga dan bumi memucat jika dibandingkan. Namun, awan gelap bergulir, dan penindasan yang menakutkan mungkin terwujud. Kesengsaraan surgawi. Itu adalah datangnya kesengsaraan surgawi. Permaisuri telah memurnikan sebagian dari buah riak mengalir hitam kehijauan di kediaman. Tamu surgawi, yang membuat tingkat kultifasinya meningkat pesat. Dengan efek percepatan waktu, dia telah mencapai tahap puncak surga kelima, dan merupakan orang pertama yang memenuhi syarat untuk menuju surga ke-6. Dengan munculnya kesengsaraan surgawi, siapa yang masih berani mengambil tindakan? Mengganggu kesengsaraan orang lain adalah salah satu sikap tidak hormat yang besar terhadap langit dan bumi, dan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. 6 raja surgawi yang kuat berhenti pada saat bersamaan. Jika mereka bergerak lagi, mereka akan membawa malapetaka ke atas diri mereka sendiri. Tatapan Guhei berkedip. Dia adalah bintang raja tertinggi. Dalam arti tertentu, dia tidak takut dengan kesengsaraan surgawi. Namun, permaisuri adalah objek kekagumannya. Jika itu tidak benar-benar diperlukan, dia benar-benar tidak ingin bertemu dengannya dalam pertempuran. Tapi setelah ragu sejenak, dia memperkuat tekadnya. Linghan mungkin telah pergi untuk memurnikan buah surgawi, dan jika dia mulai menyerbu ke surga ke-6 maka semuanya akan berakhir bagi mereka. Di bawah premis ini, jadi bagaimana jika itu adalah permaisuri? Mati, Guhei mengacungkan pedangnya. Bahkan jika kesengsaraan surgawi akan menyerang, dia tetap menyerang permaisuri. Beraninya kamu. Permaisuri mendengus dingin. Lengannya melambai, dan dua pedang ilahi muncul di tangannya pada saat yang sama Linghan telah memberinya pedang iblis ilahi ketika dia memasuki kediaman tamu surgawi. Guhei hanya bisa terkejut. Dua alat surgawi. Semua orang juga tercengang. Dua alat surgawi. Sua, permaisuri tidak ragu sedikit pun, menebas dengan kedua pedang, dan pedang ki melesat ke atas ke langit. Kombinasi dari dua pedang ilahi terlalu luar biasa. Selain itu, permaisuri hendak menerobos ke surga ke-6 kecakapan pertempurannya sendiri sebanding dengan tahap akhir atau bahkan tahap puncak surga ke-7, dan dia cukup mampu untuk memberikan kekuatan tingkat surga ke-8 dengan alat surgawi. Jika hanya Guhei saja, permaisuri bisa memblokirnya. Guhei meraung. Mungkin Linghan mungkin sudah memurnikan buah surgawi saat ini. Meskipun dia masih bisa menyempurnakan Linghan sendiri untuk mengekstraksi esensi, ini akan menjadi perasaan yang mengerikan karena dia bukan iblis pemakan manusia. Dia harus menekan permaisuri secepat mungkin, menarik keluar Linghan, dan membunuhnya. Jika tidak, dengan setiap waktu yang berlalu, Linghan akan menyempurnakan sedikit esensi tambahan dari buah surgawi. Permaisuri sama sekali tidak takut. Meskipun kekuatan pertempuran Guhei lebih tinggi darinya, dia harus melalui kesengsaraan tingkat Raja Surgawi-surgawi ke-7, jadi berapa banyak energi yang bisa dia sisihkan untuk menyerangnya. Setidaknya dalam hari ini, dia masih bisa bertahan dengan mantap. Namun, ketika kesengsaraan surgawi menghilang, lima elit kuat dari surga ke-8 akan bergabung dalam pengepungan, dan itu akan sangat merepotkan saat itu. Permaisuri sedang melawan Guhei, tapi dia sama sekali tidak dirugikan. Tentu saja, dengan kesengsaraan surgawi, yang merupakan kekuatan utama mutlak dari serangan, ditambahkan, itu menyebabkan dua keajaiban itu terbelah dan bergerak ke arah yang berbeda, terus-menerus mengelak. Gadis surgawi Luan Sing, mengapa kamu terobsesi dengan anak itu? Kata Guhei, melihat bahwa dia tidak bisa menang melawan permaisuri, dia mengubah strateginya, dan berusaha untuk membubarkan keduanya. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Yang mulia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menanggapi dengan menebaskan pedang gandanya dengan kecepatan lebih tinggi. Aku akan mencintaimu seratus kali lebih dari bocah itu. Kata Guhei, Menjijikkan, permaisuri menegur dengan dingin. Guhei menarik nafas dalam-dalam, dan tidak lagi berhayal tentang permaisuri. Bahkan jika dia ingin memiliki permaisuri, dia akan langsung menekannya dengan kekerasan dan merebut tubuhnya. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Gumamnya, dan alat surgawi di tangannya menebas ke depan dengan pancaran tak terbatas. Sepuluh pedang penangkap jiwa iblis. Dia melepaskan serangan hebat dengan pedang yang membara dengan cemerlang, dan menebas udara serangan yang menguras jiwa dan fatal. Weng, serangan spiritual diluncurkan pada saat yang sama, menyerbu ke arah permaisuri. Permaisuri berada dalam bahaya besar. Tak perlu dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi adalah entitas yang menakutkan, dan dia diserang secara agresif oleh bintang raja tertinggi yang berada di puncak surga ketujuh dengan serangan yang kuat pada saat yang sama, yang secara alami memberi banyak tekanan padanya. Ini adalah kerugian dari beberapa tingkat kultifasi itu hanya celah yang terlalu lebar. Permaisuri bertarung dan mundur pada saat bersamaan. Saat ini, kesengsaraan surgawi mendatangkan malapetaka, dan dengan demikian blokade yang sebelumnya dilakukan oleh enam elit yang kuat tidak lebih dari cangkang kosong. Dalam arti tertentu, ini telah melampaui peraturan. Guhei terus mendesak karena dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika dia tidak bisa segera menekan permaisuri, maka ketika dia menyeret Linghan keluar, pihak lain akan hampir sepenuhnya memurnikan buah surgawi. Dia ingin menerobos ke surga ke-8 dia sengaja harus melakukannya sesegera mungkin, karena hanya dengan begitu dia akan mampu bersaing dengan Raja Surgawi ke-9 surga. Serangan Guhei semakin agresif, tetapi permaisuri bertahan dengan gigih. Yang terpenting, dia hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk menyerang, atau kesengsaraan surgawi pasti akan menyerangnya, tidak peduli sedikitpun jika dia adalah Monarch Star atau apapun. Permaisuri bertahan dengan gigih. Segera, satu hari telah berlalu, dan kesengsaraan surgawi telah menghilang. Kelompok beranggotakan lima orang termasuk Fu Yunhai secara bersamaan menyerang permaisuri. Ini sebenarnya adalah orang-orang dengan kekuatan pertempuran di surga ke-8. Bahkan jika permaisuri telah menerobos ke surga ke-6, dan dibantu oleh dua alat surgawi, dia masih bukan tandingan mereka. Dia langsung dipukuli sampai muntah darah. Permaisuri bahkan tidak bisa bertahan selama 10 serangan. Dia tidak punya pilihan selain mundur ke kediaman tamu surgawi. Kalau tidak, dia akan mencari kematian. Hmm, ini terlalu jelas, jadi ke-6 elit yang kuat semuanya mengincar kediaman tamu surgawi pada saat yang bersamaan. Itu mungkin ditingkatkan dengan teknik penipu surga, tapi itu tidak berguna pada saat ini. Alat dewa spasial, Sue Cheng Bai berkata dengan jijik, mengirimkan pukulan ke arahnya. Weng, logam ilahi bersinar terang, mengirimkan gelombang kekuatan yang menakutkan yang memantul kembali ke arah Sue Cheng Bai. Ekspresi Sue Cheng Bai berubah drastis, dan dia dengan cepat melompat keluar untuk membiarkan gelombang kekuatan melewatinya. Divine Metal tidak akan meluncurkan serangan dengan sendirinya, tetapi ketika diserang, itu bisa memantulkan serangan. Ini akan menakutkan karena begitu serangan itu diperparah dengan kekuatan destruktif dari Divine Metal itu sendiri, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan seseorang kecuali kekuatan pertempurannya berada di level surga ke-9. Alat dewa spasial yang terbuat dari logam ilahi. Melihat ini, sekelompok elit yang kuat berseru kaget. Itu memang terlalu boros. Orang lain bahkan tidak memiliki satu alat surgawi, sementara di sini mereka sudah menempa alat surgawi spasial dengan logam ilahi. Terus, Gu Hei mencibir, alat surgawi ini hanyalah sesuatu yang telah mereka tempa sendiri, dan bahkan tidak memiliki pola formasi yang ditata oleh tingkat Raja Surgawi. Surga ke-9 seharusnya tidak sulit untuk dipecahkan. Itu benar. Niu Chang Yu dan yang lainnya mengangguk serempak. Ayo, mari bergabung untuk memecahkannya. Kenam elit yang kuat bergabung untuk menyerang lagi, tetapi kali ini serangan itu tidak menargetkan Ling Han maupun Permaisuri, melainkan kediaman tamu surgawi. Mereka semua benar-benar serakah. Ini sebenarnya adalah item yang terbuat dari Divine Metal. Bahkan jika mereka merebutnya, dan tidak memilih untuk menempahnya kembali sebagai senjata, itu sudah sangat mengesankan semata-mata berdasarkan fakta bahwa itu adalah alat surgawi spasial. Jika ada pola formasi yang luar biasa di atasnya, maka mereka tidak akan membutuhkannya, untuk takut bahkan kepada Raja Surgawi surga ke-9. Ini adalah pola formasi yang diletakkan oleh Ling Han dengan tingkat kultifasinya di surga ke-5. karenanya, mereka tidak sulit untuk dipecahkan. Setelah hanya setengah hari, kenam elit yang kuat mencibir. Kesuksesan, Ling Han, mati. Dari saat mereka masuk, mereka melihat pandangan kabur saat sosok manusia melesat ke arah mereka. Ling Han, kelompok beranggotakan lima orang termasuk Niu Chang Yu mundur beberapa langkah. Mereka terlalu takut pada Ling Han selain itu, mereka bahkan lebih takut bahwa Ling Han telah memurnikan buah surgawi, dan telah membawa kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak perlu takut, tidak mungkin baginya untuk memurnikan buah surgawi hanya dalam satu setengah hari, kata Guhei segera, memimpin dalam melancarkan serangan. Tangan kanan Ling Han melambai, dan pedang iblis ilahi terhunus. Ding, 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 kedua keajaiban itu sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit. Memang, seperti yang dikatakan Guhei bahkan jika Ling Han memiliki fisik waktu, waktu satu setengah hari saja tidak cukup baginya untuk menyempurnakan buah surgawi, meningkatkan tingkat kultifasinya ke tahap puncak surga kelima, dan menerobos ke surga ke enam. Namun, Ling Han tidak punya pilihan selain keluar, karena formasi kediaman tamu surgawi telah ditembus, dan segera musuh akan mendekati mereka dengan cepat. Pada saat itu, dia tidak hanya akan dipaksa melakukan pertempuran sengit, tetapi juga membahayakan semua wanita. Melihat bahwa kekuatan Ling Han belum banyak meningkat, kelompok beranggotakan lima orang termasuk Niu Chang Yu menghela nafas lega, lalu melancarkan serangan mereka secara berurutan. Ling Han terus berjuang bahkan jika dia belum menembus ke surga ke enam, kecakapan pertempurannya masih lebih tinggi daripada permaisuri. Menyerang dengan tinju dan pedang, dia mulai melepaskan diri dari pengepungan mereka. Blokade yang mengelilingi mereka telah dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Jangan pernah memikirkannya. Kelimanya termasuk Niu Chang Yu segera melompat ke samping satu demi satu untuk membuat kurungan baru di sekitar mereka. Ling Han tersenyum dingin. Jika kalian semua bersikeras mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Kematianmu sudah dekat. Gu Hei terus mendesak Ling Han, mencegahnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, sementara lima lainnya termasuk Niu Chang Yu membuat batasan. Setelah itu, mereka bergabung dengan Gu Hei untuk membunuh Ling Han. Bocah ini memiliki tingkat vitalitas yang melonjak, tubuhnya adalah harta tersendiri. Mungkin aku bisa langsung menerobos ke surga kesembilan jika aku memurnikannya. Kata Diaoyu saat matanya menyapu tubuh Ling Han tanpa keraguan. Maksudnya adalah dia akan memurnikan Ling Han hidup-hidup menjadi pil alkimia, yang kemudian akan dia telan. Itu benar. Dengan seni tubuh yang luar biasa, tubuh fisik memang merupakan obat yang berharga. Rong Wenlin mengangguk, mengjilat bibirnya dengan lidahnya. Pada level mereka, mereka hanya memiliki mata untuk berjuang menuju surga kesembilan. Di bawah premis ini, mereka dapat mengabaikan semua prinsip dan etika manusia. Membunuh. Serangan para raja surgawi ini bahkan lebih ganas. Mereka tahu bahwa sudah tidak mungkin untuk mendapatkan buah riak mengalir hitam kehijauan, tetapi jika Ling Han ingin disempurnakan menjadi obat, efeknya akan sama, atau mungkin bahkan lebih baik. Bunuh, bunuh, bunuh. Mereka menatap Ling Han. Jika ini terus berlanjut, mereka akhirnya akan membunuhnya. Namun Ling Han sebenarnya tetap diam, yang tidak seperti biasanya baginya. Dia terus menyerang dengan pedangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Itu hanya perlawanan keras kepala. Gu Hei mencibir. Meskipun dia belum melihat fajar kemenangan dan tidak dalam waktu dekat, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi hari ini akan datang. Apakah itu sepuluh hari, sebulan, atau bahkan setengah tahun atau satu abad, Gu Hei akan bertahan sampai dia membunuh Ling Han dengan tangannya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, dan situasi Ling Han semakin buruk. Kekuatan gabungan dari enam elit yang kuat benar-benar terlalu menakutkan. Selanjutnya, masing-masing dari mereka tahu bagaimana meluncurkan serangan spiritual, menyebabkan Ling Han penuh dengan luka, dan cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan tidak lagi cukup untuk menyembuhkan lukanya. Luka-lukanya sangat parah sehingga kecakapan bertarungnya merosot ke titik terendah. Cobalah sedikit lebih keras, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Fu Yun Hai berseru. Membunuh. Kenam elit yang kuat semuanya memiliki mata merah. Pada saat ini, tubuh Ling Han tiba-tiba meletus dengan aura yang sangat kuat, seolah-olah tsunami, yang menyebabkan enam elit kuat bergidik tak terkendali. Ekspresi Fu Yun Hai berubah drastis saat dia berseru, tidak bagus. Dia akan maju. Bagaimana mungkin, kami telah menempatkannya di bawah begitu banyak tekanan, namun dia masih memiliki energi cadangan untuk maju. Mata Niu Chang Yu hampir keluar dari rongganya. Apa yang harus kita lakukan? Rong Wen Lin bertanya sambil menarik napas tajam. Ling Han sudah sangat ganas saat ini, jadi begitu dia maju ke surga ke-6, kecakapan pertempurannya secara alami akan melonjak ke ketinggian baru. Gu Hei juga tidak membayangkan bahwa Ling Han akan begitu berani. Saat diserang oleh enam elit, dia tiba-tiba memutuskan untuk menyisihkan sejumlah energi untuk maju. Ini benar-benar pertaruhan dengan mempertaruhkan nyawanya. Terlepas dari apakah dia membuat kesalahan saat maju, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya, atau dia dipukul oleh mereka, keduanya akan menyebabkan dia terluka parah. Namun, Ling Han tetap memutuskan untuk maju. Apalagi dia telah berhasil. Namun, Gu Hei segera mendapatkan kembali ketenangannya, berkata, tidak masalah. Bahkan jika dia maju ke surga ke-6, kecakapan pertempurannya hanya akan berlipat ganda paling banyak. Kami masih cukup kuat untuk menekannya. Setelah menerobos, budidaya Raja Surgawi akan menjadi tidak stabil untuk jangka waktu tertentu. Jadi, meskipun kecakapan pertempuran mereka akan meningkat secara signifikan, itu hanya akan menjadi dua kali lipat kecakapan pertempuran asli mereka paling banyak. Apa signifikansi terbesar dari kemajuan? Itu untuk membuka jalan untuk kultifasi lebih lanjut, memungkinkan seseorang untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak, seseorang akan terjebak di tempat yang sama. Miu Chang Yu dan yang lainnya merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Kecakapan pertempuran mereka lebih dari dua kali lipat dari Ling Han, jadi bahkan jika dia maju ke surga ke-6, mereka masih dapat mempertahankan keunggulan mereka selama kecakapan pertempurannya tidak mencapai surga ke-9. Awan petir bergemuruh di atas kepala. Jelas bahwa kesengsaraan surgawi ke-6 Ling Han jauh lebih kuat daripada permaisuri, dan ini karena dia telah menguasai seni tubuh yang menakutkan juga. Apalagi seni tubuh ini sudah di atas peraturan. Retakan, sebuah sambaran petir menghantam, membawa serta kekuatan penghancur yang luar biasa. Gu Hei dan yang lainnya buru-buru mundur. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tetap tidak berani menantang langit secara langsung. Bahkan Gu Hei hanya bisa mundur saat ini. Dia berani menghadapi kesengsaraan permaisuri, tapi dia tidak berani menghadapi Ling Han. Lagi pula, itu sama saja dengan mencari kematian. Di tanah, semua orang terbelalak keheranan. Mereka tidak mengharapkan perubahan besar dalam situasi ini. Ling Han sudah diambang kehancuran, namun dia tiba-tiba memanggil kesengsaraan, mencoba untuk maju ke surga ke-6. Jika dia berhasil, kecakapan pertempurannya pasti akan menikmati dorongan besar, mungkin memungkinkan dia untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Mustahil, kata seseorang dengan gelengan kepala yang tegas. Setelah seseorang maju, kultivasi mereka pasti akan menjadi tidak stabil. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya hanya bisa berlipat ganda paling banyak. Itu sama sekali tidak cukup untuk menekan Gu Hei dan elit lainnya. Selain itu, kesengsaraan surgawi ini benar-benar menakutkan. Bahkan jika dia berhasil mengatasinya, dia pasti harus membayar mahal. Saat itu, dia harus menghadapi 6 elit kuat dengan luka parah. Bagaimana dia bisa meraih kemenangan? Jika kamu bertanya padaku, aku akan mengatakan bahwa peluang kemenangannya akan berkurang setelah dia maju. Pei, orang luar yang datang ke sini untuk melatih semuanya pantas mati. Inilah orang-orang yang tidak mengira Ling Han akan menang. Namun, ada juga yang berpendapat sebaliknya. Orang aneh seperti dia tidak bisa diukur menurut aturan umum. Orang lain mungkin hanya mengalami kekuatan pertempuran dua kali lipat setelah maju, tapi mungkin dia pengecualian. Selain itu, siapa yang tahu jika dia memiliki harta langka. Hanya waktu yang akan memberitahu. Sementara mereka terlibat dalam diskusi yang bersemangat, kesengsaraan surgawi telah melanda dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini sangat dekat dengan surga ke-9, tetapi masih belum melewati ambang batas ini. Seperti yang telah diprediksi oleh Gu Hei, meskipun Ling Han telah maju, kecakapan pertempurannya hanya berlipat ganda, dan masih belum dapat mencapai penghalang ke surga ke-9. Setelah melihat ini, Niu Chang Yu, Fu Yun Hai, dan yang lainnya merasa tenang. Mereka menjadi bersemangat dengan antisipasi. Begitu Ling Han mengatasi kesengsaraan surgawinya, mereka akan segera maju untuk menyerangnya. Situasi Ling Han sangat mengerikan. Dia sudah terluka parah karena enam elit, dan dia hampir diambang kehancuran. Sekarang, kekuatan kesengsaraan surgawi ini tidak lebih lemah dari serangan enam elit. Dikombinasikan dengan luka-lukanya, tidak dapat dihindari bahwa dia menghadapi risiko kematian. Tidak ada yang bisa mengalahkan kesengsaraan surgawi. Seseorang hanya bisa menahannya, menahannya sampai selesai. Jika mereka tidak mati, itu bisa dianggap sebagai kemenangan. Retakan, 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 petir apokaliptik meledak tanpa penangguhan hukuman. Pada level ini, Ling Han sudah tidak dapat menggunakan sambaran petir ini untuk meredam tubuhnya. Lagi pula, sambaran petir ini mendekati surga ke-9. Kesalahan apapun, dan dia akan dibunuh. Ling Han menggunakan pedang iblis ilahinya saat dia bertarung melawan kesengsaraan surgawi. Dua jam, enam jam, dua belas jam. Luka-lukanya menjadi semakin parah, dan cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, dia sudah menghabiskan semuanya selama pertempuran saat itu, jadi dia benar-benar berada di ujung tali. Tubuhnya penuh dengan luka, dan bahkan tulangnya bisa terlihat jelas. Meskipun kesengsaraan surgawi akan segera berakhir, enam elit telah pulih ke kondisi puncaknya, dengan masing-masing mempersiapkan serangan terkuat mereka. Mereka akan melancarkan serangan cepat dan brutal pada Ling Han, membunuhnya dalam satu serangan. Semakin buruk situasinya, Ling Han menjadi semakin tenang. Dia terbakar dengan semangat juang, dengan matanya menyala-nyala dan sangat cerah. Saat ini, dia bisa berperang melawan kesengsaraan surgawi dengan pikiran yang santai. Ini karena tidak ada yang berani menyerangnya saat ini. Kalau tidak, mereka akan mencari kematian. Jika dia semakin memperbesar kesengsaraan surgawi ini dengan kultifasinya, hanya yang mulia surgawi yang dapat menyainginya. 16 jam, 20 jam, 24 jam. Seolah bersiap untuk serangan pamungkas, sambaran petir terakhir masih menolak meletus. Akhirnya, tinju emas menghantam dari awan, dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya. Seolah-olah langit dan bumi telah melemparkan pukulan. Semua orang memucat kaget setelah melihat ini. Bahkan pernapasan mereka menjadi sulit, dan beberapa dari mereka tanpa sadar jatuh ke tanah. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari langit dan bumi. Mereka tidak bisa menerima ini. Bukankah mereka semua sudah menjadi raja surgawi? Bukankah mereka sudah menikmati status yang setara dengan peraturan? Namun, mereka sebenarnya meringkuk karena kekuatan langit dan bumi. Jika yang mulia surgawi hadir, mereka pasti akan mencemua orang-orang ini. Peraturan hanyalah seperangkat aturan yang diciptakan oleh langit dan bumi. Jika langit dan bumi tidak puas, mereka dapat dengan mudah menghapus peraturan dan menggantinya dengan yang lain. Setelah ini terjadi, berapakah nilai raja surgawi? Dengan demikian, raja surgawi hanya dapat menikmati status yang setara dengan peraturan. Namun, langit dan bumi. Tes, bahkan yang mulia surgawi tidak menikmati hak seperti itu paling tidak, yang mulia surgawi tingkat rendah tidak. Linghan meraung saat dia menyerang ke depan, menjadi satu dengan pedangnya saat dia melayang ke arah tangan besar itu. Peng, Namun, sangat disayangkan bahwa meskipun pedang iblis ilahi selalu tidak bisa dihancurkan, pedang itu akhirnya menemukan tandingannya saat ini. Itu benar-benar tidak dapat menghancurkan tangan besi, dan malah terbanting bersama pemiliknya, jatuh dengan keras ke tanah. Mereti, busur petir yang kacau melintas, melepaskan kekuatan yang menghancurkan dan merusak. Semua peraturan dilenyapkan, dengan hanya busur petir yang tersisa. Semua orang terdiam karena terkejut. Ini adalah kekuatan asli langit dan bumi. Terhadap kesengsaraan surgawi yang luar biasa, dapatkah Linghan benar-benar bertahan? Dia sudah mati, dia pasti sudah mati. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 akan terluka parah oleh serangan terakhir itu, belum lagi Raja Surgawi Langit ke-6 yang baru maju. Tidak masalah bahkan jika dia belum mati. Dia pasti menderita luka parah, namun masih ada enam elit yang menunggu untuk menyerangnya. Memhem, dari kelihatannya, nasibnya sudah ditentukan. Saat mereka mengobrol, kepalan emas itu perlahan menghilang. Namun, busur pencahayaan tak terbatas yang menyelimuti Tinju terus berderak seolah ingin mereduksi Linghan menjadi debu sebelum menghilang. Hanya setelah 15 menit Tinju akhirnya menghilang. Awan gelap segera surut, langsung menandakan akhir dari kesengsaraan. Seolah-olah itu tidak pernah ada sejak awal. Semua orang menjulurkan leher mereka untuk melihat apakah Linghan masih hidup, atau apakah dia sudah direduksi menjadi ketiadaan. Dia di sana, seseorang tiba-tiba berseru, menunjuk ke arah tertentu. Di tengah hamparan reruntuhan, mereka bisa melihat Linghan perlahan berjalan keluar. Bahkan saat disambar petir yang menakutkan tadi, dia masih tetap berdiri tegak. Sekarang setelah Tinjunya menghilang, dia secara alami langsung berjalan. Wak, namun, Linghan segera mulai memuntahkan darah. Namun, yang mengejutkan, darah ini sebenarnya berwarna kemasan. Bahkan, seseorang bahkan bisa melihat simbol yang berdenyut di dalam darah ini. Ini adalah kesempatan kita. Dia terluka parah, dan dia bahkan memuntahkan esensi darahnya. Kata Guhei dengan tawa keras. Dengan raungan, dia segera menyerang ke depan. Niu Changyu dan yang lainnya buru-buru menyerang juga. Mereka harus membunuh Linghan. Jika tidak, karena mereka telah sangat menyinggung Linghan, dia pasti akan membalas dendam di masa depan jika dia diberi waktu untuk pulih. Pada saat itu, mereka secara alami tidak dapat menghentikan orang aneh ini. Seperti yang dikatakan Guhei, luka Linghan benar-benar terlalu parah. Selama serangan terakhir kesengsaraan, Linghan telah menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Namun, dia sudah menghabiskan energinya sebelum itu, dan pukulan itu juga bertahan terlalu lama. Dengan demikian, Linghan tidak punya pilihan selain membakar esensi darahnya untuk menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Meski begitu, fisiknya masih diledakkan oleh kesengsaraan surgawi, menyebabkan dia muntah darah. Selain itu, itu karena dia telah menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan sehingga masih ada simbol dari teknik yang berdenyut di dalam esensi darahnya. Saat ini, dia dalam kondisi yang sangat lemah. Faktanya, bahkan Raja Surgawi Langit ke-6 biasa mungkin bisa membunuhnya. Namun, dia menghadapi serangan dari 6 elit yang kuat. Apa yang bisa dia lakukan? Ledakan, serangan tiba, peng, peng, peng. Semburan energi meletus, langsung menguapkan seluruh danau. Nyatanya, seluruh wilayah di bawah mereka rata, menciptakan kawah seukuran laut. Banyak Raja Surgawi Langit ke-6 tidak dapat mengelak tepat waktu, dan mereka semua hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut yang menghancurkan. Banyak lagi yang terluka. Serangan gabungan dari 6 elit benar-benar membatu. Linghan kemungkinan besar sudah mati. Ke-6 elit sama sekali tidak mengindahkan orang lain saat mereka menjelajahi sekeliling untuk mencari mayat Linghan. Namun, mereka tidak menemukan hal seperti itu. Tidak mungkin, serangan kami pasti terlalu kuat untuk diblokir oleh bocah itu. Namun, dengan kekuatan fisiknya, setidaknya harus ada mayat. Mungkin kesengsaraan Surgawi terlalu kuat. Dan itu sudah merusak fisiknya. Itu akan memalukan. Ke-6 elit semua mengenakan cemberut yang dalam. Jika Linghan telah berubah menjadi debu, maka mereka akan menyianyaiakan kerja keras dan kesabaran selama bertahun-tahun ini. Mereka akan melakukan semua ini tanpa hasil. Jadi, mereka secara alami tidak mau menerima ini. Ini terutama terjadi pada Guhei. Dia masih berharap buah riak mengalir hitam kehijauan untuk maju ke surga ke-8, sehingga memungkinkan dia untuk menyaingi Raja Surgawi surga ke-9. Namun, rencananya berantakan, jadi dia secara alami merasa sangat tertahan, seolah-olah dia tidak dapat menemukan jalan untuk melampiaskan amarahnya. Hmm, saya merasa seperti kita telah mengabaikan sesuatu. Apakah kalian mencari saya? Suara Linghan melintas. Suara mendesing. Dengan sekejap, dia sudah muncul di depan mereka. Dia masih penuh dengan luka, dan dia masih berlumuran darah, tulangnya terbuka. Namun, lukanya tidak menjadi lebih parah. Guhei akhirnya menghubungkan titik-titik itu, berseru, kamu baru saja bersembunyi di alat Surgawi Tata Ruang. Kenyataannya sangat sederhana. Kenam elit telah melepaskan serangan fatal, namun Linghan baru saja memasuki kediaman tamu surgawinya, meninggalkannya ke alat Surgawi Tata Ruang untuk menghadapi serangan itu. Lagi pula, ini adalah alat Surgawi. Sesuatu di surga ke-9. Di dunia ini, hanya mereka yang memiliki kecakapan pertempuran di atau di atas surga ke-9 yang dapat merusak alat Surgawi. Meski begitu, mereka masih tidak dapat merusak logam ilahi itu sendiri. Karena itu, bagaimana mungkin mereka yang memiliki kecakapan pertempuran di surga ke-8 dapat merusak alat Surgawi? Linghan tersenyum sebagai jawaban. Dikombinasikan dengan penampilannya yang berlumuran darah, senyum ini tampak sangat mengerikan. Giliranku sekarang, dia bertanya. Guhei dengan paksa menenangkan dirinya, mendengus, dan berkata, jadi bagaimana jika kamu lolos dari kematian sekali? Dalam kondisi Anda saat ini, bagaimana Anda bisa menjadi pasangan kami? Belum lagi kami berenam, bahkan satu pun dari kami dapat dengan mudah menekanmu saat ini. Kondisi Linghan terlalu buruk. Jadi, apa bedanya dia telah maju ke surga ke-6? Alih-alih bangkit, kehebatan bertarungnya malah turun. Apakah begitu? Kata Linghan sambil tertawa keras. Ledakan, seperti tsunami yang mengamuk, auranya mulai meledak. Bagaimana ini mungkin? Kenam elit itu berseru kaget. Bagaimana kekuatan Linghan masih meningkat. Dan dengan kecepatan yang begitu cepat. Ini tidak mungkin. Menstabilkan kultivasi seseorang membutuhkan banyak usaha. Bahkan 100 tahun adalah waktu yang singkat. Ini terutama terjadi pada tingkat yang begitu tinggi. Bukan tidak mungkin bahwa beberapa mungkin masih dalam proses stabilisasi bahkan setelah 10 miliar tahun. Namun, Linghan telah menstabilkan kultivasinya segera setelah menerobos. Dan kecakapan bertarungnya meningkat beberapa kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Itu Guhei menatap gulungan-gulungan di tangan kiri Linghan. Nalurinya memberitahunya bahwa ini adalah sumber kekuatan ledakan Linghan. Setelah menatapnya sejenak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dan dia berseru dengan sangat takjub. Gulir dimensi. Dia adalah keajaiban dari Akademi Bela Diri Paramon Dunia, dan dia bahkan murid paling kuat yang terdaftar dalam 10 miliar tahun terakhir. Jadi, tidak mengherankan jika dia mengenali gulungan dimensi. Gulir dimensi apa? Miu Changyu dan yang lainnya bertanya. Guhei awalnya tidak mau menjelaskan. Bagaimanapun, dia memandang lima orang ini dengan jijik. Kultivasi mereka hanyalah cangkang, dengan kecakapan pertempuran mereka selemah mungkin. Namun, karena dia mungkin perlu menggunakan lima orang ini, dia menjawab, setelah membuka gulungan dimensi, seseorang dapat memperoleh kekuatan langit dan bumi dan segera menjadi yang mulia surgawi. Uh, Miu Changyu dan yang lainnya langsung tergagap kaget. Mata mereka terbelalak dan menganga, dan seolah-olah mereka menjadi bodoh. Mereka memang terpaku karena sok. Sebagai perbandingan, berapa nilai greenish-black flowing ripple fluid. Setelah mendapatkannya, mereka hanya akan memiliki sedikit kesempatan untuk maju ke surga ke-9. Gulungan dimensi, bagaimanapun, itu bisa langsung memungkinkan seseorang untuk menjadi yang mulia surgawi. Yang mulia surgawi. Bahkan bagi raja surgawi surga ke-9, ini masih merupakan proposisi yang tinggi dan tidak terjangkau. B. Bagaimana ini mungkin? Masalah ilahi seperti itu benar-benar ada di dunia. Diaoyu berseru dengan suara bergetar. Miu Changyu dan yang lainnya juga menyatakan ketidakpercayaannya. Bukankah ini akan menjungkir balikan semua aturan besi dalam kultivasi? Sama sekali tidak perlu menantang diri sendiri dan mengerahkan upaya. Lagi pula, satu gulungan bisa memungkinkan seseorang untuk menjadi yang mulia surgawi. Guhei tidak punya pilihan selain mengatakan, ini tidak seideal dan sesederhana yang kamu pikirkan. Gulungan dimensi hanya dapat dibuka oleh mereka yang dipilih oleh langit dan bumi. Namun, ini adalah kekuatan yang diberikan oleh langit dan bumi, jadi langit dan bumi secara alami dapat menyita kekuatan ini juga. Selain itu, mereka yang menjadi yang mulia surgawi dengan cara ini paling banyak hanya bisa menjadi yang mulia surgawi tingkat pertama. Jadi begitu, Miu Changyu dan yang lainnya akhirnya mengerti implikasinya. Namun, kilau di mata mereka menjadi semakin cerah. Mereka akhirnya mengerti mengapa Ling Han tidak mengaktifkan harta ilahi ini. Ini karena dia bukan orang yang dipilih oleh langit dan bumi. Namun mungkin memang begitu. Meskipun yang mulia surgawi seperti itu akan dikendalikan oleh langit dan bumi, dan meskipun tidak mungkin untuk naik ke tingkat kedua, apakah menjadi yang mulia surgawi belum cukup mengesankan? Apalagi yang bisa mereka harapkan? Bunuh dia, tanpa Guhei perlu memberitahu mereka, mereka langsung menyerang ke depan dengan mata merah. Demi mendapatkan buah riak mengalir hitam kehijauan, mereka bersedia bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, mereka pasti tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Lagi pula, selama mereka memiliki cukup ascending dragon pills dan waktu, mereka akhirnya bisa maju ke surga ke-9. Namun, menjadi yang mulia surgawi berbeda. Ini cukup berharga bagi mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka. Setelah melihat ini, senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Guhei. Dia telah menahan informasi penting jika salah satu dari mereka adalah orang yang dipilih oleh langit dan bumi, gulungan dimensi akan secara otomatis bereaksi terhadap mereka. Saat ini, bagaimanapun, gulungan dimensi tetap dalam keadaan tertidur, menandakan bahwa tidak satupun dari mereka adalah orang yang dipilih. Guhei tidak terlalu peduli tentang ini. Ini karena dia menginginkan lebih dari sekadar menjadi yang mulia surgawi tingkat pertama, apalagi yang mulia surgawi yang dikendalikan oleh yang mulia surgawi. Bukankah manusia berkultivasi untuk mencapai transendensi? Dia secara alami tidak akan mengungkapkan informasi ini. Sebaliknya, dia akan membiarkan orang-orang ini mempertaruhkan hidup mereka. Bagaimanapun, dia merasa seperti Ling Han dalam keadaan menakutkan saat ini. Si Yu, Miu Chang Yu dan yang lainnya berlari ke depan, menyerang Ling Han saat mereka melakukannya. Ling Han melangkah untuk menghindar. Lukanya terlalu parah saat ini, dan dia sudah kehabisan tenaga untuk menyalurkan regulasi. Karena itu, dia murni mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk bergerak. Serang lebih keras. Dia sudah menghabiskan kekuatan. Miu Chang Yu dan yang lainnya berteriak. 3640 Terima kasih telah menonton!